Halo warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu, barangkali kita bisa mulai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah SWT Yang mana pada hari ini Di hari yang pagi ini kita semua diberikan kesehatan Dan kesempatan untuk mengikuti Diseminasi, inovasi, dan teknologi kerjasama Badan penelitian dan pengumahan daerah Provinsi Jawa Barat Dengan badan riset dan inovasi nasional Selamat dan salam Semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Soleh wassalam Kepada para sahabat, tabiud, dan tabiin Bapak-Ibu yang saya hormati Sebelumnya, izinkan saya Hidan Rawan Memandu kegiatan diseminasi ini dari awal sampai akhir Untuk tema diseminasi penelitian dan pengembangan kali ini Yaitu terkait kebencanaan Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Bapak Pajar Libdanto, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat Dan tiga orang pakar dari BRIN yang hebat-hebat Di sini ada Bapak Semedi, Bapak Mudrik, dan Ibu Khorin Seperti kita ketahui Bahwa khususnya dari Jawa Barat Kita melihat banyak sekali potensi bencana Baik tsunami, gempa, banjir, ataupun nongsor Nah kemarin, bulan Mei tahun 2022 ini Sejujurnya sudah tercatat 60 kali kejadian gempa menjumpai Jawa Barat Nah untuk itu, agar lebih jelas dan memperoleh pengetahuan terkait Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga Liset Kita akan diberikan pengetahuan dan pengalaman Mengenai teknologi apa saja yang telah dikembangkan Untuk kemudian harapannya Dari hasil inovasi ini dapat diterapkan secara luas Sebagai pemateri diseminasi Telah hadir bersama kita Tiga orang pakar dari BRIN Yang telah banyak berkontribusi Dalam penelitian dan pengembangan teknologi Untuk mitigasi gempa bumi, tsunami, dan rob Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan agenda diseminasi hari ini Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Pajar Libiranto Sekalaku Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi BP2D Prof. Jawa Barat Kemudian yang kedua adalah pemaparan materi Mengenai teknologi yang dikembangkan untuk mitigasi kebencanaan Yang akan disampaikan oleh tiga orang pakar dari BRIN Kemudian yang ketiga adalah TENJOWAB Dan terakhir adalah COSING STATEMEN dan penutup Nah sebelum memulai diseminasi ini Kita akan awali dengan foto bersama Kita akan dipandu oleh host dari BP2D Jawa Barat Nah untuk itu kepada host kami persilahkan Bangga Pak Gilang untuk foto bersama Tidak, bangga Pak Tidak, budu Oh Tidak, budu Tidak, budu Tidak, budu Tidak Tidak Tidak, budu Pak Gilang Banyak, kesepannya sudah banyak Sudah 95 Baik Bapak Ibu Sudah ya, terima kasih Terima kasih Suaranya agak Terputus-putus ya Kita akan masuk ke Acara pertama ya Itu mendanggakan sambutan dari Bapak Pajar Liberanto Untuk bersikat waktu Kepada Bapak Pajar kami persilahkan Terima kasih Pak Hedra Sebelumnya Saya sampaikan ucapan permohonan maaf Dari Ibu Kepala BP2D Ibu Lida Alamin STMT Beliau tidak dapat hadir Untuk membuka acara ini Karena ada kegiatan lain Yang tidak bisa ditinggalkan Dan beliau menugaskan kepada saya Untuk membuka acara Disseminasi ini Baik Kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala Perangkat Daerah Dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Atau yang mewakili Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala Bapak Litbang Dan BPBD ya Badan Penawalan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Barat Atau yang mewakili Yang saya hormati Para narasumber dari BRIN Pada acara hari ini Hadir Bapak Dokter Ings Samedi Hus Rins ST MSC ya Kemudian Bapak Dokter Mudrik Rahmawan Daryono Kemudian Ibu Ibu Kori Sugianti ST MT Yang saya hormati Para peserta undangan Disseminasi Inovasi Teknologi Bekerjasama dengan BRIN Yang berbahagia Pertama-tama Kita panjatkan Puji syukur Kehadiran Allah Subhanawata Karena atas karunianya Dan ridhonya Pada hari ini Kita Kita semua dapat hadir Pada acara Disseminasi Inovasi Teknologi Kerjasama dengan BRIN Dalam keadaan Sehat walafiat Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati Inovasi dan kolaborasi Merupakan visi besar Pembangunan di Jawa Barat Menuju Jawa Barat Juara lahir batin Tidak ada kemajuan Suatu negara Atau daerah Tanpa inovasi Serta inovasi Bisa lahir Dari pihak manapun Yang Dihadirkan Melalui kolaborasi Salah satu misi Pembangunan di Jawa Barat Adalah berkolaborasi Dengan pusat-pusat Inovasi dan teknologi Badan riset dan Inovasi nasional BRIN merupakan Center of Innovation Di Indonesia Saat ini Dimana berhimpun Ribuan peneliti Perekiasa Yang senantiasa Melahirkan inovasi Dan teknologi BP2D Jawa Barat Berkomitmen Untuk membangun Kolaborasi yang kuat Dengan berbagai pusat Inovasi Khususnya dengan BRIN Dalam mensupport Komitmen Misi Komitmen Misi pembangunan Jawa Barat Serta menghadirkan Berbagai inovasi Dan teknologi Dari BRIN Salah satunya Melalui acara Diseminasi Inovasi teknologi Dari BRIN Yang diselenggarakan Secara rutin Tiap bulan Jadi ini Kita tiap bulan Kalau Bulan kemarin Temanya Tentang Pertanian Bulan ini Kita temanya Tentang gempa Mungkin bulan depan Juga Akan ada Tema yang Berbeda Ini acara Diseminasi BP2D Jawa Barat Dan BRIN Telah lama Berjalan Dimana hasil-hasil Penelitian Dan perekasan Berupa teknologi Dan inovasi Dan inovasi Telah Terdesiminasikan Kepada perangkat Daerah Baik Di pemerintah Provinsi Jawa Barat Maupun di pemerintah Kabupaten Kota Sejawa Barat Alhamdulillah Hari ini Kita akan Mendapatkan Kembali Transfer Perkenal Teknologi Teknologi Dan inovasi Dari beberapa Peneliti BRIN Tadi sudah disebutkan Bapak Dokter Ing Samedi Husrin STMST MST Dengan materi Pulma Untuk penguatan Peringatan Dini Tsunami Dan Rob Di Indonesia Kemudian Materi Dari Ibu Kori Sugiyanti STMT Dengan materi Kajian Kerentanan Tanah Longsor Di Jawa Barat Kemudian materi Yang ketiga Dari Bapak Dokter Mudrik Rahmawan Daryono Dengan materi Geologi Gempa Bumi Sesar Lembang Ketiga Inovasi Yang dipaparkan Oleh Para peneliti Hari ini Diharapkan Dapat Menguatkan Daerah Jawa Barat Untuk Mengurangi Resiko Melalui Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Penceritaan Berbagai Teknologi Inovasi Akan Mendukung Penguatan Terutama Kesiapsiagaan Kemudian Pengurangan Resiko Bencana Dan Penanggulangan Bencana Semoga Semoga Semua Audien Mendapatkan Informasi Dan Teknologi Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana Secara Efektif Dengan Tersedianya Informasi Atau Data Ilmiah Yang Meliputi Karakteristik Sumber Sumber Gempa Data Bentuk Permukaan Dasar Laut Dan Data Kepadatan Tanah Tentunya Informasi Tersebut Berguna Untuk Menentukan Jumlah Dan Posisi Penempatan Peralatan Pemantuan Gempa Dan Tsunami Serta Jenis Teknologi Penguatan Struktur Bangunan Hadirin Yang Berbahagia Demikian Sambutan Yang Dapat Kami Sampaikan Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara Disseminasi Inovasi Teknologi BP2D Bekerjasama Dengan BRIN Resmi Dibukas Semoga Memberi Inspirasi Dan Gagasan Cemelang Bagi Bapak Ibu Semua Dalam Mengawal Pembangunan Di Jawa Barat Untuk Selanjutnya Acara Kami Serahkan Kepada Bapak Hendra Hendrawan STMT Selaku Peneriti Ahli Muda BP2D Selaku Moderator Yang Akan Mengatur Jalannya Acara Disseminasi Ini Air Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Fajar Yang sudah Menyampaikan Sambutannya Dari Sambutan Tadi Bahwa Kata Kunci Inovasi Dan Kolaborasi Merupakan Salah Satu Hal Yang Harus Didorong Pengembangannya Khusususnya Untuk Menyelesaikan Berbagai Masalah Baik Masalah Internal Maupun Masalah Yang Berasal Eksternal Nah Menginjak Acara Kedua Kita Menyimak Materi Yang Disampaikan Oleh Pemateri Dari Brin Namun Sebelum Itu Ijin Saya Menyampaikan Pesan Bagi Bapak Ibu Nanti Mohon Mengisi Presensi Pada Kolom Chat Yang Disampaikan Dan Bagi Yang Bertanya Bisa Array Saya Nanti Maupun Mengisi Pertanyaan Dalam Kolom Chat Disertai Nama Asal Identasi Dan Sumber Yang Dituju Untuk Judul Materi Pertama Yang Disampaikan Yaitu Fuma Untuk Penguatan Peringatan Dini Tsunami Dan Drop Di Indonesia Namun Sebelum Itu Ijinkan Saya Membacakan Sefe Pemateri Hari Untuk Topik Tadi Yaitu Nama Doktor Ing Semedi Husin STMSC Beliau Menyelesaikan Beridikan S3 Teknik Pantai Dari TU Brandswigs Jerman Dan University Of Florence Italy Nah Untuk Fokus Riset Beliau Adalah Teknik Pantai Dan Mitigasi Bencana Sisir Nah Beliau Sudah Banyak Berpengalaman Dan Sudah Banyak Memperoleh Penghargaan Salah Satunya Dari Royal News Dan Dan Penelitian Terbaik 2014 KKP Bidang Kepadanya Kami Persilahkan Baik Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Pak Hendren Atas Perkenalannya Terima kasih Saya ucapkan Juga Kepada Pak Fajar Atas Sambutannya Semoga Suara saya Bisa Didenger Dengan Jelas Bapak Ibu Sekalian Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Bapak Ibu Selamat Datang Di acara Diseminasi Inovasi Teknologi Kerjasama BPN Wabarakatuh Dengan BRIN Ini adalah Kesempatan Pertama Saya Sebetulnya Sebagai Karena Sebelumnya Saya ada Di KKP Ijin Saya untuk Share Screen Tetapi Belum Bisa Pak Mohon Di Enable Untuk Share Screen Sambil Menunggu Saya bisa Share Screen Ijin Ijin Saya Menyampaikan Bahwa Memang Terkait Dengan Kebencanaan Topik Di Pagi Hari Ini Kita Akan Banyak Terkait Dengan Kebencanaan Biologi Terutama Gempa Bumi Dan Kebetulan Memang Bidang saya Ada di Bidang Kelautan Sehingga Terkait Dengan Topik Ini Kami Akan Menyampaikan Penelitian Kami Dalam Tiga Tahun Terakhir Terutama Dalam Mengembangkan Teknologi Pengembangan Peringatan Dini Tsunami Yang Kemudian Juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Monitoring Bencana Rob Apakah Bisa Dilihat Screen Sudah Sudah Baik Nah Jidulnya Adalah IBSL Atau Puma Untuk Penguatan Peringatan Dini Tsunami Saya Akan Awali Saja Memang Terakhir Itu Ada Sebuah Bencana Besar Tahun 2018 Di Indonesia Jadi Ada Empat Kejadian Jumpa Bumi Dan Dua Di Antaranya Diikuti Kejadian Tsunami Satu Di Bulan September Kita Mengenal Tsunami Palu Kemudian Di Bulan Desember 2018 Kita Juga Ada Tsunami Sat Sunda Yang Diatibatkan Oleh Longsoran Gunung Api Anak Kera 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 Bencana Tsunami Ini Sangat Mengingatkan Kita Bahwa Memang Indonesia Ini Juga Selain Tsunami Itu Dibangkitkan Oleh Proses Gempa Bumi Yang Kita Kena Selama Ini Ternyata Ada Proses Lain Yang Bisa Mengenangkan Tsunami Yaitu Longsoran Bawah Air Dan Juga Akibat Aktivitas Benung Kera Kartal Jawa Tengah Timur Tahun Ini Bencana Orop Yang Cukup Besar Sampai Dua Kali Bahkan Semarang Sampai Mengakibatkan Kerugian Yang Cukup Besar Tentu Saja Ini Kembali Apakah Kita Sudah Betul Melakukan Mitigasi Yang Tepat Meminimalisir Dan Baik Saya Perkenalkan Dulu Sedikit Apa Itu Puma Jadi Puma Itu Sebuah Sintatan Bapak Ibu Sekalian Sintatan Dari Apa Sintatan Dari Perangkat Ukur Murah Untuk Muka Air Laut Kuncinya Sebenarnya Ada Kata-kata Murah Kemudian Ada Muka Air Laut Apa Itu IDSL Versi Bahasa Inggris Kalau Di Internasional Mungkin Lebih Dikenal Sebagai IDSL Inexpensive Device For Level Measurement Ini Sebetulnya Sebuah Kerjemahan Jadi Puma Sama Dengan IDSL Cuman Karena IDSL Kurang Enak Dicapkan Bagi Kita Orang Indonesia Maka Kita Cari Nama Yang Lain Dan Kita Temukan Istilah Ini Sebagai Puma Tempat Murah Untuk Muka Air Laut Kejahatan Ini Sudah Tiga Tahun Yang Lalu Kita Inisiasi Terutama Pasca Kejadian Tsunami Palu Dan Selat Sunda Kita Tidak Bekerja Sama Sendiri Kita Juga Bergabung Di Dunia Internasional Dengan Joint Research Center Pasca Dan BMKG Dan Sejauh Ini Memang Kerjasama Tidak Terbatas Dari Kelima Institusi Ini Lebih Luas Lagi Bahkan Universitas Dan Instansi Lainnya Di Seluruh Indonesia Nah Latar Belakangnya Tentu Saja Kita Tahu Bahwa Tsunami Selama Ini Terutama Untuk Peringatan Diningnya Itu Yang Dibangun Di Indonesia Hanya Berdasarkan Gempa Bumi Saja Sudah Dilancing Sejak Tahun 2008 Dan Itu Bekerja Dengan Baik Jika Memang Si Tsunami Itu Digenerate Atau Diawali Oleh Fenomena Gempa Bumi Tetapi Bagaimana Dengan Misalnya Longsor Bawah Air Gempa Api Dan Atmosfer Itu Ternyata Lain Lagi Tsunami Tidak Bisa Dideteksi Dan Itulah Yang Terjadi Di Palu Dan Di Selat Sunda Jadi Pada Saat Terjadi Tsunami Di Palu Sama Sekali Tidak Mendeteksi Kejadian Tsunami Itu Karena Memang Sistemnya Tidak Didesain Untuk Itu Jadi Karena Memang Tidak Ada Gempa Maka Otomatis Tidak Bisa Mendeteksi Tsunami Nah Oleh Karena Itulah Si Puma Ini Dibutuhkan Si Puma Ini Dibutuhkan Karena Memang Untuk Memperkuat Makanya Kata-kata Dari Judul Presentasi Tagine Untuk Memperkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami Akibat Tempat Kita Kasih Contoh Misalnya Aceh 2004 Dan Pengandaran 2006 Akibat Lenslide Langsoran Dan Palu Gunung Api Kita Ada Selat Sunda Dan Tonga Di Tahun 2022 Akibat Tekanan Akmosfer Ini Bagaimana Cara Kerjanya Dan Fungsi Utama Dari Si Puma Jadi Intinya Dia Sebetulnya Mendeteksi Anomali Jadi Tsunami Itu Sebetulnya Kita Ada Anomali Jadi Ada Yang Aneh Di Muka Airnya Jadi Ini Sebetulnya Yang Tugas Utama Dari Sensor Ini Jadi Kalau Misalnya Dia Tiba-tiba Naik Muka Airnya Atau Tiba-tiba Turun Maka Dia Akan Mendeteksinya Dengan Segera Dengan Sangat Cepat Dan Kemudian Akan Mengirimkan Peringatannya Ke Server Jadi Seperti itu Sebetulnya Prinsip Perjainya Jadi Sangat Sederhana Sekali Nah Bagaimana Caranya Supaya Sistem ini Bisa Berkembangkan Baik Ini Ada Perseratannya Tentunya Karena Memang Kalau Dilihat Dari Komponen-komponen Alat ini Sukup Sederhana Ada Ada Computer Atau Engine Ada Aki Untuk Power Solar Panel Supaya Ada Independen Secara Kebutuhan Energi Dan Ada Sensor Karakteristiknya Supaya Dia Bisa Dimanfaatkan Untuk Peringatan Juni Tsunami Datanya Harus Rapat Satu Detik Atau Lebih Kecil Lagi Kemudian Pengiriman Datanya Harus Cepat Atau Dengan Kata Lendia Harus Real Time Sekitar 30 Detik Jadi Apa Yang Terjadi Di Lapangan Saat Ini 30 Detik Kemudian Harus Sampai Server Seperti Itu Dan Dia Ditempatkan Dekat Sumber Tsunaminya Dia Mampu Deteksi Otomatis Anomalnya Ada Algoritme Yang Khusus Untuk Itu Dia Juga Mampu Memirimkan Peringatan Ke Email Ke Handphone Misalnya Dan Sejenisnya Juga Ada Validasi Visual Jadi Validasi Visual Itu Untuk Memastikan Supaya Kita Tidak Terlalu Mengirim Orang Ketengah Laut Untuk Melihatnya Jadi Ini Juga Dengan Sisi Kamera Kemudian Juga Untuk Menekan Harga Tadi Karena Ada Kata-kata Murah Kita Memanfaatkan Sebesar-besarnya Infrastruktur Existing Seperti Telekomunikasi Dan Sebagainya Meter Pasangnya Bisa Lebih Banyak Ini 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 Dalam Operasional Ini Ada Salah Satu Contohnya Untuk Deteksi Anomali Ini Bukan Kejadian Tsunami Bapak Ibu Sekalian Jadi Waktu Itu Ada Di bawah Sensor Kita Jadi Ini Ada Foto Yang bergerak Ini Sensornya Di Sini Kemudian Ada Perahu Ini Di bawah Sensornya Jadi Seolah Ada Anomali Dan Itu Terlihat Ada Lompatan Di Sinal Itu Dan Kemudian Ini Masuk Ke E-mail Dan Juga Ke SMS Ke Handphone Kita Yang Memang Didedikasikan Nomornya Dan Mengirimkan Keringatannya Jadi Waktu Itu Waktu Ada Tahu Lewat Di bawah Sensor Kita Handphone Kita Otomatis Bunyi Terus Apa Bedanya Dengan Stasiun Pasuk Biasa Ini Memang Agak Sulit Sebetulnya Saya Sendiri Untuk Menjelaskannya Tetapi Kira-kira Bisa Saya Tabelkan Seperti Ini Perbedaannya Dengan Stasiun Pasuk Biasa Jadi Stasiun Pasuk Biasa Yang Bapak Ibu Mungkin Kenal Yang Dimiliki BIJ Misalnya Itu Tujuannya Untuk Referensi Vertikal Untuk Mengukur Pasang Surut Sementara Puma Ini Bukan Untuk Pasang Surut Jadi Dia Untuk Mendeteksi Anomali Air Pasang Surutnya Sudah Pasti Terukur Tapi Untuk Stasiun Pasuk Biasa Karena Dia Untuk Pasang Surut Maka Analisanya Ada Analisi Harmonik Atau Analisa Pasuk Biasa Sementara Di Puma Ada Kalman Filter Untuk Deteksi Selama Mal Itu Biasa Tidak Ada Peringatan Di Puma Ada Peringatannya Pasuk Biasa Tidak Perlu Real Time Sementara Puma Harus Real Time Di Stasiun Pasuk Biasa Data Boleh Tidak Rapat Mungkin Boleh 5 Menit 15 Menit Tidak Masa Tetapi Di Puma Harus Sangat Rapat Sekali 5 Detik Atau 1 Detik Bahkan Lebih Kecual Biasa Tidak Ada CCTV Sementara Di Puma Sebaiknya Seharusnya Ada CCTV Karena Kita Menurukan Kali Visual Ada Sesuatu Atau Memang 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 Untuk Melihat Secara Langsung Nah Apa Yang Terjadi Tiga Tahun Terakhir Tadi Saya Sudah Sebutkan Juga Bahwa Memang Ini Prosesnya Sudah Cukup Panjang Bapak Ibu Sekalian Jadi Pasca Kejadian Tsunami Di Tahun 2018 Januari 2019 Atau Satu Bulan Setelah Tsunami Selah Sunda Kita Langsung Memasang Dua Unit Puma Ini Di Selah Sunda Ini Sudah Langsung Operasional Bapak Ibu Sekalian Karena Memang Tinggal Cukup Baik Ini Masuk Ke Sistem Di BMKG Bahkan Sekala Regional Juga Masuk Ke BOM Australia Jadi BOM Australia Itu BMKG Australia Dan Data Kita Langsung Dimonitor Langsung Oleh IOC Selah Monitoring Di Bawah Koordinasi UNESCO Terakhir Tahun 2022 Alhamdulillah Pada Saat Kejadian Tsunami Tonga Bulan Januari Lalu Sistem Kita Mampu Meritasi Tsunaminya Walaupun Tidak Besar Seketar Sejengkal Tapi Alhamdulillah Tsunaminya Tidak Merusak Dan Bisa Dideteksi Oleh Alat Ini Dan Juga Mengirimkan Peringatan Ke Otoritas Terkait Dalam BMKG Karena Kinerginya Sangat Baik Ini Akhirnya Pada Saat Ada Peningkatan Aktivitas Gunam Api Anak Krakato Di Bulan April 2022 Ini Maka Pemerintah Dalam Ini BMKG Berserta Kementerian Badan Terkait Memasang Alat Ini Di Gunung Api Anak Krakato 1 Mei 2022 Bapak Ibu Sekalian Atau Satu Hari Sebelum Lebaran Karena Waktu Itu Memang Aktivitas Gunung Api Anak Krakato Sangat Tinggi Dan Tangandarang Dalam Hal Ini Integrasi Sistem Dan Juga Untuk Pemantauan Drop Di Luar Gembong Dan Ini Yang Kita Diskusikan Alat Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Jadi Cukup Sederhana Sebetulnya Jadi Dia Ada Seperti Persis Seperti Pasang Surut Sensor Ultrasonic Yang Tonga Persis Dengan Krakato Ini Saya Fas Sedikit Botong Itu Cukup Jauh Dari Indonesia Jaraknya Sekar 5.000 Kilometer Pada Saat Dia Meledak Tsunaminya Sampai Ke Indonesia Sampai Ke Indonesia Karena Ada Apa Yang Kita Kenal Sebagai Gelombang Kejut Gelombang Kejut Ini Mampu Menangkan Udara Dan Membangkitkan Tsunami Yang Tiba Dengan Cepat Di Indonesia Dan Terdeteksi Dengan Sangat Baik Oleh Si Puma Ini Contoh Puma Yang Terpasang Di Pergi Jawa Timur Di Pelabuhan Ratu Jawa Barat Dan Di Sebesi Soal Sunda Terlihat Sekali Tsunaminya Kecil Memang Cuma Sejengkel Tapi Ini Merupakan Indikasi Dan Juga Merupakan Pembuktian Bahwa Alat Ini Memang Mampu Mendeteksi Pada Saat Tsunami Masih Kecil Jadi Ini Sebetulnya Sangat Dibutuhkan Oleh Sistem Kalau Tsunaminya Sebesar Ya Wassalam Nah Ini Buktinya Bahwa Memang Peringatan Masuk Ke Server E-mail Dan Sms Kita Dan Ternyata Memang Betul Pada Saat Kita Cek Gelombang Kejutnya Kita Cek Sensor Tekanan Udara Memang Ada Perubahan Gelombang Kejut Di Perairan Indonesia Dan Itu Memang Menyebabkan Kenaikan Muka Air Pada Saat Itu Bahkan Kalau Tidak Salah Ada Videonya Kalau Kita Cek Di Youtube Bagaimana Tsunami Terjadi Akibat Tonga Ini Bisa Dilihat Ada Kenaikan Muka Dan Gelombang Kejut Pada Pukul 11.27 Kemudian Diikuti Peningkatan Muka Air Nah Bagaimana Dengan Krakato Bapak Ibu Sekalian Pemerintah Pusat Sangat khawatir Waktu itu Pada April Bulan April Mengapa Karena PPMBG Mengeluarkan Peringatan Krakato Naik Dari Level 2 Level 3 Sementara Waktu Tahun 2018 Waktu Krakato Ada Level 2 Level 2 Saja Sudah Menyebabkan Tsunami Apalagi Saat Itu Naik Level 3 Artinya Lebih Tinggi Dari Waktu Kejadian Tsunami 2022 Sementara Sementara Itu Memang Sampai Saat Ini Dari 2018 Sampai 2022 Atau Tiga Tahun Setelah Ternyata Diketahui Belum ada Satu sistem Pun Yang Mampu Mendeteksi Tsunami Jika Kejadian Serupa Terjadi Ya Atau 2018 Jadi Pemerintah Sangat khawatir Waktu itu Sehingga Akhirnya Diputuskan Untuk Segera Dipasang Si Puma Ini Karena Memang Sistem Yang Paling Siap Dan Paling Memungkinkan Karena Itu Alat Yang Mudah Dan Murat Dipasang Ini Adalah Yang Sudah Dipasang Jadi Pada Hari Minggu 1 Mei 2022 Ini Kerjasama Berbagai Pihak Jadi Sangat Banyak Sekali Memang Awalnya Hanya Empat Institusi Ini Tapi Setelah Berjalan Itu Kami Mendapat Bantuan Misalnya Dari Bakti Kominto Untuk Komunikasi Sepulitnya Kemudian Dari Kementerian Perhubungan Dari PLHK Dan Dari PT Telkom Kemudian Dari Pihak Yang Sangat Giat Sekali Terkait Dengan Upaya Pementauan Di Kawasan Selat Sunda Alhamdulillah Bukuman Cukup Banyak Dan 1 Mei 2022 Akhirnya Kita Bisa Memasang Sistem Dari Tsunami Akibat Ini Salah Satu Contoh Gambar Jadi Memang Kita Selain Untuk Anomali Muka Kita Ada CCTV Jadi Ini Pantauan 24 Jam Untuk CCTV Di Pulau Rakata Atau Salah Satu Pulau Sana Cukup Baik Oke Kemudian Pangandaran Ini Salah Satu Lokasi Yang Sangat Strategis Buat Kita Mengapa Karena Emang Di Pangandaran Kepembangunan Cukup Besar Ini Salah Satu Kawasan Andalan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Dan Juga Pernah Di Hantam Oleh Tsunami Pada Tahun 2006 Dimana Ratusan Jiwa Melayang Saat Itu Dengan Kondisi Seperti Ini Maka Kami Tim penduduk Mulai Membangun Bagaimana Membangun Sebuah Sistem Yang Sederhana Yang Murah Dan Mudah-mudahan Bisa Diterapkan Dimana Saja Yang Mengintegrasikan Tidak hanya Sensor air Tetapi Sensor Gempa Bunyi Dan Juga Dengan Panem Informasi Handphone Dan Serino Karena Kita Tahu Bahwa Di Indonesia Itu Sebetulnya Untuk Serino Atau Pengarah Suara Itu Tidak Hanya Di Pemerintah Tetapi Masih Masih Di Musola Musola Kan Banyak Ini Kita Ingin Coba Memanfaatkan Itu Semua Oke Kemudian Nah Ini Situasinya Memang Sudah Kita Pasang Serinnya Cukup Besar Kalau Pangandaranya Ada Pangandaran Timur Bapak Ibu Sekalian Jadi Di Pantai Timur Tepatnya Di Pulau Cikidang Serinnya Cukup Besar Bisa Menjangkau Sampai 2 Kilometer Lebih Ada Sensor Gempa Yang Infrastruktur Tapi Kita Lihat Penataan Duangnya Kita Lihat Jelur-jelur Evakuasi Yang Ada Kita Minta Mahasiswa Jelur Partisipasi Yang Menguji Kelayatan Dari Jelur Ini Dari KKP Sendiri Waktu Itu Juga Langsung Membangun Jembatan Evakuasi Bapak Ibu Sekalian Di Belakang Kompleks Pianmari Akwarium Dan Ini Ternyata Setelah Jadi Memang Itu Sangat Drastis Sekali Jadi Dari Awalnya Jaraknya Itu 3,36 Kilometer Untuk Lari Dengan Waktu Lari 22 Menit Menjadi Sekitar 2 Kilometer Dan Waktu Tempunya Menjadi 13 Menit Jadi Memang Dampak Pembangunan Jembatan Ini Sangat Signifikan Sekali Ini Saya Ada Mudah-mudahan Bisa Didengar Kalau saya Play Ini Bisa Didengar Tidak Jadi Ini Ada Contoh Serinanya Yang Ada Di Gudun Piamari Apakah Bisa Didengar Serinanya Bapak Ibu Sekalian Jelas Pak Jadi Ini Luar biasa Sangat Keras Sekali Dan Ini Dideteksi Secara Otomatis Kalau Ada Gempak Kecil Nanti Ada Suaranya Seperti Apa Dan Jika Tsunaminya Sudah Sampai Maka Dia Akan Sangat Nyaring Sekali Si Suara Serinanya Ini Ada Dua Skenario Yang Kita Buat Untuk Lokasi Yang Kecil Satu Sangat Dekat Sekali Misalnya Airnya Tiba-tiba Surut Dan Sebagainya Maka Serinanya Dengan Suara Yang Sangat Besar Itu Akan Otomatis On Atau Nyala Ini Bagaimana Mekanismenya Segala Macam Saya Pikir Ini Perlu Dikoordinasikan Dengan Pemerintas Setempat Dan Otoritas Terkait Di Daerah Karena Kita Tidak Bisa Langsung Main Menyalakan Saja Bulu Koordinasi Nanti Baik Nah Sekarang Satu Lagi Yang Terakhir Bagaimana Dengan Monitoring Rob Kita Mencoba Menempatkan Alat Ini Di Muara Gembong Di Bekasi Ini Masih Provinsi Jawa Barat Mengapa Di Sana Karena Di Sana Adalah Salah Satu Sentra Budidaya Udang Faname Yang Cukup Besar Waktu Itu Jadi Menteri Kelotan Perikanan Juga Sempat Mengunjungi Lokasi Tersebut Memang Kawasannya Dikelola Dengan Baik Kawasan Ini Bisa Menghasilkan Meningkatkan Perekonomian Yang Cukup Lumayan Tapi Ada Ancaman Yang Cukup Besar Jadi Ini Ada Tambak Sebetulnya Ini Ada Tiang Lisik Sebetulnya Jalan Bapak Ibu Sekalian Cuman Karena Terendam Oleh Air Rob Sehingga Jalannya Sudah Tidak Kelihatan Ini Aktifitasnya Kemudian Ini Gambaran Dari Atasnya Memang Terendam Tinggal Tambak Udangnya Saja Yang Kelihatan Sementara Sekelilingnya Sudah Air Nah Ini Alatnya Sudah Kita Pasang Ini Sederhana Seperti Ini Saja Dan Memang Kemarin Alhamdulillah Sejak Oktober Berarti Sudah Lebih Dari 8 Bulan Kita Pasang Alat Ini Kejadian Drop Bulan Mei Lalu Kemudian Juni Beberapa Hari Yang Lalu Tercatat Dan Baik Dan Kita Terus Berkomunikasi Dengan Apa Pemilih Tambak Disana Mengenai Ancaman Ancaman Ini Bisa Kita Lihat Karena Memang Jangka Waktu Panjang Trend Ini Kira-kira CCTV Kalau tidak Ada Arob Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Dan Jika Ada Arob Menjadi Seperti Ini Jadi Jalanan Memang Terendam Oleh Air Tapi Saat Ini Belum Ekstrim Seperti Kedadian Tahun 2021 Ini Ada Orang Tidur Nah Ini Sebetulnya Yang Mei Kemarin Yang Menyebabkan Kerusakan Perah Di Semarang Itu Bukan Yang Terbesar Jadi Bulan Desember Tahun Lalu Itu Sebetulnya Cukup Cukup Bisa Juga Namun Alhamdulillah Ini Data-data Kita Sudah Masuk Dan Digunakan Oleh Ketambak Terutama Untuk Membangun Konstruksi Tanggul Di Sana Jadi Tanggul Untuk Ketambak Di Perkuat Lagi Berasakan Rob Ini Sehingga Pada Saat Ada Rob Yang Memang Cukup Mengancam Itu Bisa Dmitigasi Atau Bisa Dinyendari Kerugian Yang Jauh Nah Kesimpulannya Bapak Ibu Sekalian Jadi Si Puma Ini Perangkat Lukum Murah Untuk Muka Air Laut Ini Sudah Terbukti Tiga Tahun Terakhir Dia Memang Mudah Dalam Produksi Jadi Kita Bisa Membuat Sendiri Memang Alat Kita Kita Buat Sendiri Di Kampus Kampus Juga Di Brin Harganya Murah Ranginya Antara 10 Sampai 30 Juta Rupiah Dilengkapi Dengan CCTV Memanfaatkan Infrastructure Assisting Terbukti Lebih dari Tiga Tahun Bekerja Dengan Baik Transmisinya Cepat Memanfaatkan Perikanan Dan Masyarakat Persisinya Terlibat Membaik Dan Memberikan Peringatan Setara Otomatis Ini Sangat Intinya Ini Data Lebih dari 90% Masuk Otomatis Membukti Dengan Sangat Baik Dan Saat Ini Sudah Mulai Kita Kembangkan Untuk Monitoring Probenya Ini Ada Beberapa Gambaran Bagaimana Masyarakat Bisa Ikut Terlibat Dalam Upaya Pemeliharaan Dan Pemasangan Dari Sistem Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Pada Bapak Doktor Ings Medius Ini Puma Paket Murah Dan Lengkap Segala Macam Ada Dari Rekord Kemudian Ada Sini Terhubung Dengan Handphone Luar Biasa Mudah Mudah Bisa Diimplementis Selalu Asya Khususnya Di Jawa Barat Selanjutnya Kita Masuk Materi Kedua Judul Materi Yang Disampaikan Itu Kerentanan Tanah Longsur Di Jawa Barat Kita Ketahui Jawa Barat Ini Lawan Karena Berada Di Medan Gunungan Dan Pemukitan Materi Ini Akan Disampaikan Oleh Ibu Khori Sugianti STMT Dia Dia Peneliti Muda Dengan Bidang Keahlian Geologi Teknik Di Pusat Geotehnologi BRIN Berikan S2 Beliau Di Institut Teknologi Nasional Sudah Banyak Sekali Pengalaman Dan Publikasi Beliau Terakhir Salah Satunya Yaitu Pengembangan Metodologi Evaluasi Potensi Likipasi Daerah Bantul Dan Padang Ini Kerjasama Dengan Tokyo Institut Teknologi Kemudian Analisis Voximum Renfold Inputation Induce Loop Stability Using TRIJRS Model In Jawa Indonesia Nah Untuk Pempersingkat Waktu Kepada Bu Hori Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Atas Waktunya Kepada Bapak Moderator Bapak Pak Pak Hendra Pak Hendra Hendrawan Terima kasih Atas Kesempatannya Bada Bapak Pajar Vibrianto Selaku Yang mewakili Kepala BP BP2D Jabar Dan para Narasumber Baik Mungkin Saya langsung Saja Akan Memaparkan Hasil Mungkin Ini Apa ya Berkaitannya Dengan Penelitian Penelitian Saya Sebelumnya Ijin Share Screen Apakah sudah Tampil Disitu Sudah Terima kasih Kepada Peserta Dan Bapak Moderator Atas Kesempatannya Di kesempatan Kali ini Saya akan Memamparkan Mengenai Kerentanan Longsoran Di Jawa Barat Untuk Rangka Penyajian Yang akan Saya Sampaikan Yang pertama Pendahuluan Kemudian Definisi Dan faktor Penyebab Longsoran Itu sendiri Kemudian Pemetaan Dan metode Kerentanan Longsor Yang pernah Dilakukan Kemudian Kerentanan Longsoran Di Jawa Barat Kemudian Kesimpulan Sebagai Pendahuluan Kita tahu Bahwa Bencana Adalah Bencana Merupakan Suatu Peristiwa Atau Suatu Rangkaian Yang Mengancam Dan Mengganggu Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang disebabkan Oleh Baik Faktor Alam Ataupun Faktor Non-alam Maupun Faktor Manusia Itu sendiri Sehingga Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa Manusia Kerusakan Lingkungan Kerugian Harta Benda Dan Dampak Psikologis Bagi Masyarakat Nah ini Menurut BNPB 2002 Kemudian Undang-Undang Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Telah Mendefinisikan Mengenai Bencana Alam Kita tahu Bencana Alam Ada Bencana Non-alam Dan Bencana Sosial Bencana Alam Sendiri Merupakan Bencana Yang Diakibatkan Oleh Serangkaian Peristiwa Yang disebabkan Oleh Alam Antara Lain Berupa Gempa Bumi Tsunami Yang telah Tadi Disampaikan Oleh Pemateri Yang pertama Kemudian Gunung Meletus Banjir Kekeringan Angin Topan Dan Tanah Longsor Yang mungkin Sebagai Topik Kali ini Nah ini Adalah Sebagai Pembuka Tatanan Tektonik Indonesia Kita tahu Bahwa Indonesia itu Dipengaruhi Oleh Tiga Lempeng Yaitu Indo-Australia Eurasia Dan Pasifik Nah Tumbukan Antara Tiga Lempeng Ini Menyebabkan Apa ya Dampak Dampak Untuk Indonesia Sendiri Nah Dampak Dampak Itu sendiri Memiliki Dampak Ada negatif Dan Dampak Positif Untuk Dampak Negatifnya Kita tahu Bahwa Indonesia Memiliki Gunung api Yang aktif Sehingga Menyebabkan Erupsi Kemudian Gempa Bumi Yang nanti Akan Disampaikan Oleh Narasumber Yang berikutnya Nah Ini Dampak Dari Efek Pertemuan Antara Tiga Lempeng Tektonik Yang aktif Kemudian Tsunami Dan Tanah Longsor Dampak Positifnya Sendiri Adalah Tanah Tanah Yang subur Karena Kita tahu Bahwa Hasil Erupsi Itu Akan Mempengaruhi Kesuburan Tanah Kemudian Cekungan Sedimen Manisifestasi Panas Bumi Dari Gunung api Sendiri Kemudian Cekungan Air Tanah Untuk Bencana Bencana Alam Ini Saya dapat Data dari Data BNB Data 10 tahun Terakhir Yang terjadi Di Jawa Barat Nah Kita tahu Bahwa Bencana Tanah Longsor Ini Memiliki Apa ya Memiliki Korban jiwa Yang paling banyak Dan menyebabkan Kerusakan Nah Kita bisa Lihat Di sini Di tabel Ini Hasil Dari Data Yang meninggal Itu Korban jiwa Paling banyak Adalah Disebabkan oleh Tanah Longsor Sedangkan Banjir itu Kedua Setelah Tanah Longsor Definisi Dan faktor Penyebab Longsoran Kita tahu Bahwa Tanah Longsor Merupakan Salah Satu Jenis Gerakan Tanah Yang Tanah Atau Batuan Atau Percampuran Keduanya Yang Menurun Atau Keluar Lereng Akibat Terganggunya Kestabilan Lereng Atau Kestabilan Dari Tanah Itu Sendiri Dan Batuan Sebagai Penyusun Lerengnya Itu Menurut BNPB 2002 Sedangkan Longsoran Merupakan Pergerakan Masa Atau Tanah Atau Batuan Atau Keduanya Pada Lereng Yang Keluar Atau Menurun Lereng Di Bagian Pengaruh Di Bawah Pengaruh Gravitasi Itu Berdasarkan Furnace 1978 Sedangkan Longsoran Secara Sederhana Itu Merupakan Suatu Pergerakan Masa Batuan Atau Debris Atau Tanah Menuju Bagian Bawah Lereng Nah Kita Tahu Dampak Dampak Kejadian Longsor Itu Yang Seperti Tadi Di Tabel Yang Dari Sepuluh Tahun Itu Dari Data BNPB Longsoran Merupakan Bencana Geologi Yang Sering Terjadi Di Jawa Barat Khususnya Pada Musim Hujan Nah Kejadian Tanah Longsor Sendiri Merupakan Bencana Alam Yang Dapat Menyebabkan Kerusakan Alam Kerugian Sosial Dan Ekonomi Cedera Bahkan Kematian Tanah Longsor Sendiri Tadi Kita Bisa Lihat Bahwa Korban Jiwa Yang Terbanyak Selanjutnya Ini adalah Klasifikasi Longsoran Kita Tahu Bahwa Jenis Longsoran Berdasarkan Pergerakannya Ada Jatuhan Dungkiran Gelinciran Sebaran Lateral Aliran Gabungan Gabungan Itu Jadi Satu Jenis Longsoran Jadi Dalam Satu Lereng Itu Memiliki Beberapa Jenis Longsor Jenis Pergerakan Ada Yang Jadi Dalam Satu Lereng Ada Yang Topping Ada Yang Jatuhan Bahkan Ada Yang Gelinciran Kemudian Terbagi Lagi Berdasarkan Materialnya Jadi Misalnya Jatuhan Dia berupa Materialnya Penyusun Lerengnya Apa Dia berupa Batuan Atau Tanah Tanah Itu Sendiri Terbagi Menjadi Dua Butiran Kasar Atau Butiran Halus Nah Kita Tahu Penyebab Longsoran Itu Umumnya Sebagai Dibagi Menjadi Dua Secara Garis Besar Sebagai Pengontrol Dan Faktor Pemicu Nah Untuk Faktor Pengontrol Sendiri Geomorfologi Batuan Struktur Geologi Geohidrologi Tata Guna Lahan Ini adalah Merupakan Faktor Pengontrol Dimana Faktor Pengontrol Ini Apabila Si Lereng Lereng Itu Ditambah Lagi Ada Faktor Pemicunya Antara Lain Hujan Intensitas Hujan Dengan Durasi Yang Lama Atau Intensitas Hujan Terlalu Tinggi Kemudian Kemiringan Lereng Terlalu Terjal Atau Adanya Aktivitas Manusia Berupa Pemotongan Lereng Atau Pembuatan Pemukiman Yang Tidak Disertai Dengan Hajian Geologi Teknik Sebelumnya Kemudian Getaran Sendiri Adalah Disebabkan Oleh Gempa Bumi Bisa Atau Ledakan Misalnya Mau Pembuatan Lereng Terowongan Itu Kita Mengadakan Aktivitas Ledakan Jadi Itu Yang Akan Mempengaruhi Kestabilan Lereng Sendiri Kemudian Aktivitas Manusia Itu Yang Saya Katakan Adanya Pemotongan Lereng Atau Pengundulan Hutan Ataupun Pembuat Pemukiman Yang Tidak Disertai Dengan Pembuatan Drenase Yang Baik Itu Akan Menjadikan Penyebab Longsoran Sendiri Kemudian Terjadinya Longsoran Disini Ada Batas Kritis Dimana Faktor Gaya Penahan Lebih Dominan Daripada Penggerak Maka Lereng Dikatakan Lereng Stabil Sedangkan Gaya Penggerak Lebih Dominan Daripada Gaya Penahan Itu Lereng Kita Dapat Katakan Bahwa Lereng Dalam Keadaan Tidak Stabil Selan Selan Ini Ini Yang Tadi Disampaikan Bahwa Saragat Besar Ini Pengontrol Lereng Kemudian Gempah Dan Hujan Itu Sebenarnya Sebagai Faktor Pemicu Berdasarkan Tadi Kita Tahu Secara Adanya Litologi Dapat Meningkatkan Peningkatan Tegangan Geser Itu Apa Yang Bisa Menyebabkan Peningkatan Tegangan Geser Ini Yang Akan Menyebabkan Terjadinya Longsoran Adanya Perubahan Daya Dukung Secara Rateral Akibat Perubahan Dimensi Lereng Kita Sudah Tahu Terjadinya Pengerosian Secara Rateral Pada Bagian Bawah Lereng Dan Air Atau Hujan Yang Tinggi Kemudian Pengaruh Tinggi Panjang Lereng Akibat Sedimentasi Bisa Atau Aktivitas Manusia Sendiri Yaitu Penimbunan Lereng Ataupun Pemotongan Lereng Kemudian Tekanan Lokal Akibat Gembah Bumi Ledakan Ataupun Aktivitas Manusia Itu Kan Bisa Membuat Peningkatan Tegangan Geser Pada Lereng Kemudian Pengangkatan Dan Perlipatan Kita Tahu Adanya Struktur Ini Adalah Aktivitas Tektonik Atau Vulkanik Yang Bisa Menyebabkan Peningkatan Tegangan Geser Pada Lereng Kemudian Apalagi Ada Kekuatan Tanah Yang Rendah Karakteristik Karakteristik Alami Material Penyusun Tanah Lunak Telah Lunak Atau Menjadi Lunak Itu Biasanya Karena Proses Alami Misalnya Adanya Sedimentasi Ataupun Kita Tahu Bahwa Di Indonesia Itu Lebih Banyak Material 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 Residual Vulkanik Material Material Dari Gunung Api Itu Adalah Faktor Yang Mempengaruhi Faktor Yang Terbesar Kejadian Di Indonesia Kemudian Material Organik Atau Lempung Materia Organik Biasanya Atau Tufaan Bisa Lempung Secara Alami Memiliki Keuatan Yang Rendah Itu Yang Umumnya Dia Sebagai Bidang Gelicir Atau Yang Menyebabkan Langsoran Kemudian Karakteristik Masanya Itu Yang Dikontrol Adanya Diskontinitas Atau Bidang Lemah Bidang Lemah Ini Umumnya Apa Dibentuk Oleh Adanya Sesar Perlapisan Poliasi Kekar Atau Fisur Ataupun Zona-zona Gerusan Pada Batuan Ini Yang Menyebabkan Kekuatan Tanah Itu Menjadi Rendah Kemudian Apa Lagi Perbedaan Yang Kontras Pada Bidang Perlapisan Perbedaan Bidang Yang Kontras Itu Antara Bidang Yang Porus Atau Yang Air Yang Mudah Menyerap Air Kemudian Tapi Dia Bertemu Dengan Lapisan Yang Kedap Air Jadi Kontak Di antara Dua Lapisan Itu Umumnya Menjadi Menjadi Lapis Di bidang Menjadi Bidang Gelincir Atau Bidang Yang Lemah Sehingga Memudahkan Material Yang Di Atasnya Itu Mudah Longsor Apalagi Kemudian Ada Berkurangnya Kekuatan Geser Lereng Ini Kita Tahu Adanya Reaksi Kimia Atau Fisika Itu Merupakan Proses Yang Mengibatkan Penurunan Kekuatan Geser Lalu Perubahan Kandungan Cairan Yang Pada Lempung Mengakibatkan Berkurangnya Nilai Kohesi Karena Nilai Kohesi Itu Kalau Lempung Kalau Misalnya Ada Apa Namanya Air Itu Kan Dia Kehilangan Nilai Kohesinya Kemudian Yang Berasosiasi Dengan Proses Pelunakan Pada Lempung Tersebut Apalagi Kemudian Ada Penjenduhan Air Pada Material Tanah Yang Mengakibatkan Berkurangnya Tegangan Efektif Antara Butir Dari Batuan Yang Berubah Menjadi Tekanan Kapiler Ini Yang Menyebabkan Lereng Berkurang Berkurangnya Apa Kekuatan Gesernya Ini adalah Metodologi Apa Pemetaan Yang Pernah Saya Lakukan Bersama Tim Dan Metodologi Kerentanan Tanah Longsor Kita Tahu Bahwa Pemetaan Kerentanan Longsor Itu Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Mempredisi Kejadian Tanah Longsor Untuk Kesiap Siagaan Terhadap Ancaman Tanah Longsor Di masa Mendatang Untuk Mengurangi Korban Jiwa Dan Mengurangi Kerugian Ekonomi Atau Sosial Akibat Tanah Longsor Sendiri Nah Nah Kemudian Tujuannya Apa Untuk Dilakukan Pemetaan Kerentanan Ini Nah Kerentanan Ini Merupakan Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Tanah Longsor Yang Dilakukan Sebelum Terjadinya Bencana Nah Dengan Adanya Ini Pemetaan Ini Diharapkan Untuk Bisa Menjaga Kesabiran Lereng Sehingga Potensi Dan Resiko Bencana Gerakan Tenah Dapat Dikurangi Metode Apa Yang Sering Dilakukan Oleh Beberapa Penelitian Nah Ada Beberapa Metode Metode Ini Deterministik Deterministik Ini Metode Yang Dilakukan Secara Langsung Dengan Menghitung Faktor Keamanan Lereng Baik Secara Dimensi Regional Atau Rokal Jadi Kalau Kita Membuat Suatu Kajian Kerentanan Dengan Skala Regional Atau Skala Kabupaten Skala Provinsi Itu Kita Bisa Lakukan Dengan Deterministik Deterministik Ini Kita Melakukan Perhitungan Faktor Keamanan Jadi Bukan Hanya Menumpang Tindihkan Antara Parameter Tapi Kita Menghitung Dari Beberapa Parameter Itu Kita Menghitung Faktor Keamanannya Sehingga Dari Faktor Keamanannya Itu Kita Bisa Mengklasifikasikan Oh Ini Lereng Aman Atau Ini Lereng Sedang Atau Lereng Yang Tidak Aman Nah Itu Kita Bisa Klasifikasikan Berdasarkan Faktor Keamanannya Nah Apa Aja Pemodelan Yang Menggunakan Metode Deterministik Ini Nah Ada Pemodelan Tifas Tifas Ini Juga Menggunakan Perhitungan Faktor Keamanan Kemudian Beberapa Beberapa Parameter Scene Map Juga Hampir Sama Dengan Tifas Ada Beberapa Beberapa Parameter Yang Berbedaannya Dia Menggunakan Kohesi Akar Sedangkan Di Stand Lab Atau Geostope Hampir Sama Dengan Triggers Dia Beberapa Parameter Kemudian Kita Hitung Faktor Keamanannya Tambahkan Faktor Pemicu Sebagai Hujan Nah Itu Faktor Pemicu Fitunya Adalah Hujan Lalu Kita Dikalkulasikan Sehingga Menghasilkan Suatu Petak Kerentanan Lalu Apalagi Metodenya Metode Statistik Nah Ini Yang Biasa Digunakan Untuk Skala Regional Nah Biasanya Metode Ini Secara Tidak Langsung Jadi Menganalisis Tumpang Tindikan Antar Parameter Atau Peta-Peta Antar Parameter Dibuat Apa namanya Peta-Peta Kemudian Di Overlay Dengan Distribusi Kejadian Longshore Nah Itu Diperhitungkan Dipemobotin Jadi Menghasilkan Peta Terhadap Parameter Pengontrolnya Apa aja Kemiringan Lereng Geologi Geologi Di sini Ada Litologi Sendiri Struktur Geologi Atau Hidrologi Kemudian Sungai Hujan Nah Hujan Di sini Sebagai Faktor Pemicu Kemudian Tata guna Lahan Bisa juga Kita tambahkan Getaran Tadi Yang disebabkan oleh Gempa Kemudian Contoh apa lagi Yang menggunakan Metode Statistik Itu Story Kemudian Regresi Nah Di story Ini Kami juga Pernah Melakukan Kajian Mengenai Kerentanan Longsor Di daerah Supabumi Di Sumedang Dengan Menggunakan Metode Story Kemudian Regresi Logistik Nah Ini juga Salah satu Metode Statistik Mengoverlay Apa namanya Kejadian Longsor Yang pernah Terjadi Dengan Beberapa Parameter Proses Hierarchy Analisis Atau AHP Nah Ini juga Fak Apa namanya Analisis Tumpang Tindih Dengan Menggunakan Adjustment Jadi Pembobotannya Menggunakan Adjustment Apa namanya Pengalaman Beberapa Ahli Yang Di bidangnya Yang di bidang Kerentanan Misalnya Jadi Mereka Kita Menyebarkan Bisoner Kemudian Dari Hasil Itu Kita Bobotin Antar Parameter Itu Kemudian Landslide Stability Zonasi Nah Ini juga Sama Dia Mengumpang Tindihkan Beberapa Parameter Dengan Distribusi Kejadian Longsor Yang Pernah Terjadi Nah Metode Ini Ada Lagi Fraction Ratio Kemudian Ada VOA Nah VOA Ini Yang Digunakan Kalau Enggak Salah Dari Di Vulkanologi Kemudian Apa sih Apa ya Namanya Keberhasilan Metode Story Statistik Ini Nah Ini Tergantung Pada Histori Data Yang Kita Punya Jadi Apabila Kita Di Jawa Barat Itu Historical Datanya Itu Sangat Bagus Jadi Lokasi Penentuannya GPS Sesuai Maka Keberhasilan Metode Metode Ini Insya Allah Lebih Bagus Keakuratannya Keakuratan Metode Ini Lebih Bagus Karena Ini Berkantung Pada Distribusi Kejadian Longsor Yang Pernah Terjadi Lalu Metode Gabungan Metode Gabungan Ini Hampir Jadi Metode Yang Digunakan Kedua Metode Tadi Deterministik Dan Statistik Jadi Dua Parameter Yang Telah Dihasilkan Dari Metode Analisis Secara Tidak Langsung Dengan Analisis Yang Secara Langsung Kemudian Kita Gabungkan Dan Kita Hasilkan Suatu Veta Gabungan Jadi Misalnya Sudah Menggunakan Veta Deterministik Kita Memperoleh Hasil Faktor Keamanannya Kemudian Dari Metode Statistik Dengan Kejadian Longsor Yang Kita Punya Kita Menghasilkan Suatu Petak Kerentanan Lalu Kita Gabungkan Nah Untuk Memvalidasikan Kedua Model Biasanya Menggunakan Gabungan Ini Nah Ini Adalah Penyelidikan Atau Pemetaan Longsor Dengan Metode Triggers Yang Pernah Kami Lakukan Yaitu Pertama Kita Lakukan Kajian Pustaka Kemudian Ini Adalah Parameter Parameter Input Dalam Model Triggers Kita Menggunakan Data Dem Untuk Topografi Dan Slope Kemudian Ada Data Lapangan Kita Menggunakan Sample Lapangan Data 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 Tanah Kemudian Data Pengukuran Data Infiltrasi Air Terus Data Litologi Data Longsoran Untuk Memvalidasi Kemudian Kedalaman Muka air Tanah Kita Juga Petain Beberapa Lokasi-lokasi Yang ada Sumur Atau Muka air Tanah Atau Mata air Kemudian Pengambilan Sample Tadi Untuk Dilakukan Di Uji Laboratorium Lalu Uji Infiltrasi Nah Ini Uji Infiltrasi Itu Dilakukan Secara Langsung Di Lapangan Nah Pengujian Lalu Apa lagi Pengujian Laboratorium Ujian Laboratorium Yang kita Lakukan Ada Uji Untuk Mendapatkan Parameter Mekanik Tanahnya Lalu Data Hujan Data Hujan Ini Di Dalam Triggers Sebagai Parameter Pemicu Nah Kami Juga Melakukan Penelitian Mengenai Periode Uja Periode Ulang Hujan Dengan Menggunakan Historical Data Hujan Dengan Menggunakan 35 Tahun Hujan Harian Kita Ambil Yang Maksimum Data Untuk Menghitung Periode Ulang Lalu Dari Parameter Ini Di Lapangan Kemudian Dilakukan Spasial Spasial Data Dengan Dem Perhitungan Ketebalan Tanah Kemudian Uji Fisik Tadi Dari Laboratorium Ini Juga Dari Hujan Kemudian Dilakukan Periode Ulang Itu Akan Menghasilkan Nilai Intensitas Surah Hujan Periode Ulang Berapa Tahun Lalu Dari Semua Parameter Kita Lakukan Pembuatan Peta Dengan Menggunakan Arjis Atau Lainnya Kemudian Dari Dari Semuanya Sudah Dilakukan Secara Spasial Kita Hitung Perhitungan Faktor Keamanannya Lalu Dari Faktor Keamanan Itu Ketika Kita Tambahkan Hujan Bagaimana Infiltrasinya Pengaruh Terhadap Kerentanan Apakah Berpengaruh Nah Disini Ada Proses Namanya Iterasi Proses Iterasi Itu Apabila Model Hasil Model Sudah Baik Intinya Misalnya Yang Ada Titik Longsor Nah Itu Zonanya Merah Atau Mempunyai Kestabilan Yang Unstabil Nah Itu Baru Ternyata Setelah Kita Overlay Dengan Data Longsor Itu Tidak Sesuai Itu Kita Lakukan Lagi Iterasi Jadi Kita Lakukan Lagi Kembali Lagi Dari Awal Kita Input Data Nah Itu Ada Sesuatu Yang Mungkin Salah Di Input Ataupun Apapun Jadi Disini Ada Proses Iterasi Namanya Kalau Misalnya Model Tidak Sesuai Kita Berhenti Tapi Kita Kembali Lagi Dari Proses Awal Lalu Dihitung Lagi Bagaimana Hasil Modelnya Nah Lalu Kita Validasi Ini Validasi Dengan Data Kejadian Tanah Longsor Atau Titik Longsor Histori Kalau Longsor Tadi Yang Kita Punya Dengan Hasil Model Yang Dengan Hasil Model Yang Misalnya Zonanya Merah Titik Tidik Longsor Ada Berada Di Titik Yang Mana Nah Itu Menggunakan ROC Lalu Dilakukan Evaluasi Dan Diskusi Selanjutnya Peta Kerentanan Longsor Di Jawa Barat Kita Tahu Bahwa Dari Peta Zona Kerentanan Tanah Longsor Di Jawa Barat Jawa Barat Sendiri Memiliki Tingkat Kerentanan Menengah Hingga Tinggi Terhadap Tanah Longsor Ini zona Zona Yang Merah Ini Dan Yang Kuning Didominasi Oleh Itu Kemudian Selanjutnya Nah Ini Saya Dapat Dari Data Dibi Juga Longsoran Yang Terjadi Bencana Terhadap Waktu Nah Kita Tahu Disini Bisa Lihat Bahwa Di Tahun 2020 Tahun 2020 Memiliki Kejadian Tanah Longsor Yang Paling Tinggi Sekitar 407 Ini Dari 2007 Hingga 2022 Jadi Dari Grafik Ini Menunjukkan Adanya Peningkatan Di Tiap Tahun Nah Ini Adalah Kejadian Tanah Longsor Di Tahun 2020 Hingga 2012 Hingga 2022 Di Jawa Barat Memiliki Total Kejadian Hampir 1876 Ribu Dalam 10 Tahun Disini Grafik Ini Menunjukkan Di Bogor Sama Bandung Barat Kemudian Di Kota Bogor Sendiri Jadi Memiliki Tingkat Kerentanan Yang Tinggi Nah Kerentanan Longsoran Di Beberapa Wilayah Kabupaten Atau Kota Di Jawa Barat Yang Pernah Kita Lakukan Kajian Yaitu Di Cianjur Dan Sekitarnya Ini Di Kebun Campuran Di Sini Kita Melihat Didekat Jalan Ada Longsoran Berupa Tipe Lendatan Kawasan Di Ciga Logo Desa Cinangsi Ini adalah Peta Kerentanan Yang Pernah Kita Buat Secara Spasial Menggunakan Triggers Nah Disini Kita Bisa Melihat Beberapa Kerentanan Dibagi Menjadi Empat Nah Ini Pebagian Kerentanan Disini Berdasarkan Faktor Keamanan Jadi Metode Deterministik Kemudian Kita Baru Menggunakan Faktor Keamanan Itu Membagi Tingkat Kerentanan Jadi Bukan Dari Pembobotan Nah Ini Juga Di Daerah Kabupaten Bandung Dan Sekitarnya Ini Daerah Girimekar Itu Apa Kejadian Tanah Longsor Kemudian Ini Pengujian Infiltrasi Yang dilakukan Di lapangan Dan Ini Pengujian Sample Yang dilakukan Di lapangan Untuk Dilakukan Pengujian Ini Hasil Ketak Kerentanan Di Kabupaten Bandung Disini Kita Bisa Melihat Ada Zona Merah Ini Kita Klasifikasikan Menjadi Empat Zona Berdasarkan Faktor Keamanannya Nah Ini Juga Di Daerah Sukabumi Sukabumi Dan Sekitarnya Kita Juga Melakukan Kajian Disini Mengenai Kerentanan Tanah Longsor Kemudian Nah Ini Daerah Sumedang Nah Kalau Di Daerah Sumedang Ini Kita Menggunakan Metode Story Menggunakan Tumpang Tindih Nah Kita Ketika Kejadian Cimanggu Itu Lalu Kita Melihat Titik Daerah Cimanggu Ini Di peta Hasil Hasil Apa namanya Kajian Gita Nah Ternyata Di Cimanggu Ini Titik Ini Ada Di Zona Merah Ini Jadi Memang Tingkat Kerentanannya Sangat Tinggi Hingga Tingkat Kerentanan Sedang Berikutnya Adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat Nah Ini Saya Dan Tim Juga Melakukan Kajian Disini Mengenai Tanah Longsor Nah Namun Disini Saya Membagi Faktor Keamanan Itu Dibagi Menjadi Dua Dua Saja Jadi Antara Stabil Dan Tidak Stabil Jadi Yang Merah Merah Ini Adalah Zona Yang Memiliki Tingkat Kestabilan Lereng Yang Rendah Jadi Kita Overrate Dengan Titik Kejadian Longsor Yang Sudah Ada Nah Ternyata Disini Sudah Sesuai Ada Berapa Titik Longsor Ada Beberapa Titik Longsor Yang Berada Di Area Yang Merah Yang Tidak Apa Yang Tidak Stabil Yang Stabil Ini Stabil Nah Ini Umumnya Apa Ketika Kita Validasi Di Lapangan Ternyata Dia Berupa Lereng Sungai Atau Pemotongan Lereng Atau Dia Lereng Dimensinya Terlalu Kecil Jadi Tidak Tercover Dalam Apa Namanya Men spasialkan Dalam Trigus Lalu Nah Dari kajian Itu Kita Bisa Mengetahui Bahwa Faktor Mengontrol Dan Pemicu Longsoran Itu Di Jawa Barat Apa Saja Nah Dari Kajian Ini Di Daerah Kabupaten Bandung Barat Terutama Saya Melakukan Kajian Dan Tim Kita Melihat Bahwa Parameter Kuat Geser Terhadap Longsor Nah Kita Tahu Peta Yang Merah Merah Ini Adalah Hasil Tadi Tadi Kestabilan Kestabilan Nareng Kemudian Kita Overlay Dengan Peta Kohesi Yang Dihasilkan Dari Laboratorium Kemudian Kita Spasialkan Titik-titiknya Nah Ini Kita Kemudian Overlay Hasil Trigus Hasil Pemodelan Kemudian Kita Overlay Dengan Parameter Lalu Kita Overlay Lagi Dengan Titik Kejadian Longsor Nah Ternyata Kuat Geser Yang Berada Yang Ada Terdapat Titik-titik Longsor Ini Atau Zona-zona Merah Ini Ternyata Memiliki Kuat Geser Yang Rendah Nah Ini Juga Ini Sebut Geser Ini Umumnya Berada Di Berada Di Nilai Yang Rendah Lalu Nah Ini Adalah Nilai Berat Jenis Berat Isi Kemudian Permeabilitasnya Juga Ini Permeabilitasnya Umumnya Apa Ada Yang Tinggi Kemudian Ada Yang Ini Berada Di Zona-zona Yang Merah Jadi Sudah Sesuai Bahwa Perubahan Kestabilan Lereng Dan Pengaruh Penurunan Faktor Keamanan Itu Dipengaruhi Oleh Karakteristik Tanah Berupa Hasil Gunung Api Nilai Nilai Parameter Kuat Geser Yang Rendah Kemudian Nilai Berat Jenisnya Itu Rendah Juga Lalu Untuk Permeabilitasnya Juga Tanda Kemudian Parameter Apalagi Yang Mempengaruhi Kemudian Kita tahu Ada geologi Dan struktur Overlay Kita tumpang Pindikan Peta Geologi Dengan struktur Lalu Dengan hasil Pemodelan Kita Dan Titik-titik Langsor Histori Yang Sudah Ada Nah Ternyata Titik-titik Langsor Ini Berada Di Struktur Apa Namanya Keberadaan Kerapatan Struktur Kemudian Ini Juga Ada Apa Namanya Di sini Ada Antiklin Nah Ternyata Benar Bahwa Struktur Geologi Itu Mempengaruhi Kejadian Langsor Selain Apa Namanya Nilai Kuat Geser Tanah Nah Apalagi Kemudian Di Geologinya Secara Geologi Nah Di sini Kita Tahu Bahwa Daerah Kabupaten Bandung Barat Itu Terdiri Dari Hasil Residual Vulkanik Jadi Di Kabupaten Bandung Barat Ini Bahwa Endapan Gunung Api Kuartair Itu Memiliki Nilai Kuat Geser Yang Rendah Karena Kemungkinan Terjadi Tingkat Pelabukan Yang Tinggi Dipengaruhi Oleh Apa Oleh Keberadaan Kerulusan Kerulusan Struktur Ini Yang Memicu Apa Namanya Batuan Itu Intensitas Pelapukannya Tinggi Nah Dari Grafik Ini Juga Kita Bisa Melihat Adanya Tingkat Ini kan Berdasarkan Luasan Area Yang Zona Merah Tadi Ini Memiliki Tingkat Tingkat Kerentahan Tinggi Yang Zona Merah Itu Berada Di Formasi Formasi Yang Berupa Endapan Gunung Api Kuartair Nah Kemudian Saya Lakukan Lagi Dengan Tim Bahwa Hasil Pemodelan Itu Kita Offer Lagi Dengan Peta Jenis Tanah Nah Dari Peta Jenis Tanah Itu Kita Juga Bisa Melihat Disini Ada Titik Longsor Itu Berada Di Jenis Tanah Yang Berupa Pedrosoi Dan Latosol Nah Kedua Jenis Tanah Ini Kita Tahu Bahwa Jenis Tanah Yang Merupakan Hasil Pelapukan Batuan Fulkani Atau residual Fulkani Nah Lalu Dari Pemodelan Kami Juga Mencoba Menggunakan Dua Apa Namanya Dua Skenario Jadi Situasi Satu Situasi Dua Disini Itu Kita Menggunakan Skenario Hujan Jadi Kita Pemodelannya Menggunakan Hujan Yang Periode ulang Hujan Dengan Intensitas Hujan Yang memiliki Intensitas Durasi rendah Dan Memiliki Durasi yang pendek Dan Yang satunya Durasi Rendah Intensitasnya Panjang Jadi Kita Kita Menggunakan Dua Skenario Ini Dari Skenario Itu Bahwa Intensitas Yang Mempengaruhi Hujan Itu Yang memiliki Intensitas Rendah Namun Durasinya Lebih Panjang Ini Ada Kesalahan Ini Harusnya Durasi Panjang Jadi Intensitas Yang Mempengaruhi Di Kabupaten Bandung Barat Atau Khususnya Di Jawa Barat Yang memiliki Intensitas Curah Hujan Yang Tinggi Itu Malah Lebih Berpengaruh Intensitas Yang Rendah Namun Durasinya Lebih Panjang Karena Kemungkinan Ketika air Hujan Yang Masuk Kedalam Tanah Itu Menyebabkan Penjenuhan Terus Lebih Lama Air Berada Di Lapisan Itu Kemudian Hujannya Lama Ya Sudah Otomatis Menyebabkan Si Lapisan Tanah Ini Jenuh Sehingga Lebih mudah Untuk Terjadinya Longsor Kemudian Kesimpulannya Dari Beberapa Kajian Yang Pernah Kita Lakukan Itu Diperlukan Adalah Pengetahuan Tentang Kondisi Geologi Karakteristik Mekanika Tanah Dan Karakteristik Curah Hujan Yang Memicu Terjadinya Longsoran Sangat Diperlukan Untuk Menentukan Upaya Mitigasi Dan Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Pada Masa Mendatang Ini Untuk Mengurangi Dampak Korban Jiwa Atau Kerusakan Kerusakan Lainnya Lalu Apalagi Analisis Stabilan Lereng Sangat Diperlukan Untuk Mengetahui Faktor Keamanan Lereng Secara Spasial Atau Temporal Temporal Spasial Itu Secara Spasial Jadi Secara Regional Kita Tahu Apa Namanya Dimana Lereng Yang memiliki Faktor Keamanan Rendah Nah Itu Yang Akan Menjadikan Lereng Mudah Untuk Terjadi Lengsor Kemudian Secara Temporal Itu Kita Lakukan Hujan Atau Baik Hujan Misalnya Kita Modelkan Hujan Dengan Apa Namanya Membandingkan Dua Hujan Dua Musim Musim Hujan Atau Musim Kemarau Jadi Kita Bisa Menghitung Faktor Keamanannya Jadi Kita Bisa Mengetahui Bahwa Faktor Pemicu Dari Hujan Itu Sangat Berpengaruh Khusususnya Di Jawa Barat Karena Kita Tahu Bahwa Setiap Musim Hujan Itu Di Jawa Barat Itu Sering Terjadi Apa Namanya Peningkatan Gerakan Apa Namanya Peningkatan Tanah Longsor Nah Ini Sebagai Awal Mitigasi Peringatan Dini Terhadap Bencana Longsor Sendiri Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sekian Terima Kasih Terima Kempat Saya Sampaikan Kembalikan Moderator Baik Terima Kasih Untuk Leparannya Ini Luar biasa Sekali Dari Kajian Ini Prof. Jawa Setidak Terbantu Untuk Menentukan Di titik Mana Lokasi Mana Saja Saja Yang Rentan Terhadap Tadi Longsor Nah Ini Perlu Ditindak Lanjuti Perangkat Daerah Terkait Penangannya Penangannya Disesuaikan Dengan Parameter Atau Faktor Pengontor Dan Pemicu Termasuk Pembangunan Sistem Mitigasinya Terima Kasih Buhari Untuk Peparannya Selanjutnya Kita Masuk Ke Materi Terakhir Materi Ini Berjudul Geologi Jumpa Bumi Sesar Lembang Materi Ini Akan Disampaikan Oleh Dokter Mudrik Rahmawan Daryono Bekerja di Research Center For Geotehnologi Menelesaikan Skelup Pendidikannya Mulai S1 Sampai S3 Di Institut Teknologi Bandung Pengalaman Profesional Pengharam Bidu Salah Satu Menjadi Anggota Pusas Tidik Gempa Nasional Pusken Doktoral Scholarship From Australia Indonesia For Disaster Reduction Juga Aktif Menjadi Narasumber Di Televisi Dan Sudah Banyak Sekali Publikasi Tergai Pergempaan Untuk Mempersingkat Waktu Kepada Bapak Dokter Mudri Kami Persilahkan Sebelum Itu Kami Minta Kepada Audiens Untuk Mengisi Presensi Dan bagian Pertanyaan Nanti Boleh Risen Atau Menulis Pertanyaannya Di kolom Chat Kepada Bapak Dokter Mudri Kami Persilahkan Baik Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tanya dulu Suara saya Sudah terdengar Bagus Dan Slide-nya Sudah Terlihat Jelas Sudah Sudah Jelas Dan Suaranya Bagus Terima kasih Atas Undangannya Dan Kesempatannya Untuk Memamparkan Kajian Penelitian Kami Dan Apreciate Dengan Kawan-kawan Yang Sudah Mengakowodir Acara Ini Bisa Berlangsung Dan Salud Untuk Kawan-kawan Saya Ini Ada Kebetulan Bapak Smedi Dan Ibu Kori Ini Adalah Dua Teman Saya Yang Dilipi Di Brin Dan Bapak Smedi Terus terang Apreciate Sekali Karena Baru Kali ini Kita Juin Bersama Sebagai Brin Terus Kemudian Jadi Mantap Sekali Saya Berharap Kalau Gempa Bumi Bisa Diteksi Seperti Yang Dilakukan Oleh Pak Smedi Jadi Kita Sudah Ketaui Adanya Progres Kenaikan Muka Ares Gini Maka Kita Harus Siap 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 Yang Besarnya Akan Datang Jadi Kalau Gempa Bumi Kita Bisa Menghitung Seperti Itu Menurut saya Sesuatu Yang Sangat Bagus Tapi Di Dunia Sampai Sampai Ini Belum Ada Metode Yang Sangat Bagus Dan Kalau Pak Smedi Beliau Meneliti Bagaimana Gelombang Tsunaminya Itu Datang Sebelum Datang Yang Paling Besar Biasanya Ada Perubahan Yang Signifikan Saya Meneliti Sumber Dari Gempa Buminya Jadi Saya Coba Jelaskan Di Sini Geologi Gempa Bumi Sarlembang Yaitu Kita Mempelajari Bukti Kejadian Gempa Bumi Lampau Untuk Memperkirakan Waktu Perulangannya Di Masa Mendatang Ini Kajian Yang Kami Lakukan Bapak Ibu Sekalian Oke Kurang Lebih Outline Dari Presentasi Saya Saya Akan Coba Menjelaskan Apa Geologi Gempa Bumi Studi Kasus Nanti Saya Angkat Kejadian Gempa Bumi Di Palu Kuro 2018 Sesuatu Yang Sangat Segar Dan Banyak Ilmu Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Dari Pengalaman Di sana Kemudian Kita akan Membahas Detail Sesar Lembang Ini Kesimpulan Kemudian Yang Empat Adalah Bagaimana Membangun Dengan Aman Di Samping Sumber Gempa Bumi Yang Ada Di Kota Bandung Dan Sekitarnya Ini Bapak Ibu Sekarang Oke Kurang Lebih Yang Pertama Kali Yang Saya Coba Jelaskan Bahwa Kita Sudah Tahu Semua Bahwa Di Bumi Ada Energy Tektonics Yang Kita Sebut Jadi Pulau Pulau Yang Ada Di Bumi Bergerak Dengan Dinamis Dan Dia Tidak Diam Dan Pergerakan Pergerakan Inilah Yang Menyebabkan Robeknya Bagian Bagian Pulau Tertentu Yang Menyebabkan Pelepasan Energi Dan Menghasilkan Kebapun Jadi Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Kajian Dari Bapak Erwan Melano Beliau Meneliti Menggunakan Data GPS Bersama Dengan Kawan-kawan BIG Beliau Meneliti Bagaimana Deformasi Yang Ada Di Indonesia Raya Ini Jadi Kita Jelas Terlihat Bahwa Ada Bagian Pulau Yang Sangat Bergerak Cepat Semacam Di Sumatera Kepulauan Mentawai Kemudian Di Sulawesi Dia Bergerak Sangat Cepat Di Papua Pun Menunjukkan Pergerakannya Sangat Cepat Berhatikan Di Jawa Lebih Sedikit Lebih Kecil Tetapi Jelas Ada Bapak Ibu Ini Kalau Kita Zoom In Di Bagian Pulau Jawa Kita Memiliki Pergerakan Tektonik Yang Luar Biasa Sisi Selatan Bergerak Relatif Lebih Cepat Dibandingkan Sisi Setelah Utara Apa Konsekuensinya Jadi Adanya Perbedaan Gerak Ini Itu Adanya Bagian Yang Bisa Menjadi Pecah Dan Bisa Menghasilkan Gempa Bumi Dalam Artian Disitulah Lokasi Tepatnya Jalur Sesar Aktif Dalam Arti Itu Jalur Sumber Gempa Bumi Yang Mengancam Keselamatan Kita Semua Oke Kemudian Saya akan Spesifik Sekali Membahas Bagaimana Kejadian Yang Ada Di Daratan Jadi Ini Adalah Satu Contoh Di Himalaya Ini Adalah Gambaran Sebelum Kejadian Gempa Bumi Jadi Perhatikan Disini Ada Lembah Sungai Jelas Kemudian Disini Ada Punggungan Di Antara Lembah Sungai Itu Kemudian Ketika Dia Terjadi Gempa Bumi Dia Robek Dengan Tiba Tiba Kemudian Dia Menghasilkan Goncangan Yang Menyebar Ke Segala Arah Kemudian Setelah Itu Bentuk Muka Bumi Menjadi Seperti Ini Jadi Terlihat Bahwa Sisi Sebelah Batas Sesar Ini Dia Bergeser Dan Dia Bergeser Permanen Jadi Bergeser Tetap Yang Kita Perhatikan Bahwa Disini Ada Bukit Yang Dia Terobek Tergeserkan Ini Yang Kita Jelas Terlihat Kemudian Ada Pembelokan Sungai Yang Jelas Juga Terlihat Jadi Apa Yang Saya Lakukan Yaitu Kita Mempelajari Dengan Detail Bentuk Bentuk Morfologi Alam Ini Detail Di Sesar Lembang Kemudian Kita Harus Fahami Bersama Bahwa Sesar Itu Dia Ada Siklus Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ini Adalah Tahapan Awal Ketika Setelah Terjadi Gempa Bumi Kemudian Dia Bergeser Tahun Demi Tahun Dia Bergeser Sedikit Sedikit Sampai Dia Tidak Mampu Menahan Di Batasnya Jalur Sesar Ini Kemudian Dia Robek Dengan Tiba-tiba Kemudian Dia Menghasilkan Gempa Bumi Ketika Dia Setelah Menjadikan Gempa Bumi Dia Masuk Ke Fase Pertama Lagi Dia Fase Menghimpun Energi Jadi Ada Siklus Dimana Dia Menghimpun Energi Yang Berwarna Merah Kemudian Fase Pelepasan Energi Menghasilkan Gempa Bumi Kemudian Kita Ini Yang Kita Pelajari Dengan Detail Di Lokasi Lembang Kemudian Secara Definisi Internasional Sebuah Sesar Sesar Ada Banyak Sekali Tetapi Sesar Ada Yang Aktif Dan Ada Yang Tidak Aktif Yang Aktif Itu Mempunyai Potensi Bisa Menghasilkan Gempa Bumi Yang Tidak Aktif Tidak Kita Perlu Khawatirkan Menghasilkan Gempa Bumi Jadi Sesar Yang Aktif Perdefinisinya Adalah Dia Ketika Pernah Terjadi Gempa Bumi Pada Kurung Waktu 11.000 Maka Kita Klasifikasikan Sebagai Sesara Begitu Oke Yang ini Permasalahan Utama Dalam Penelitian Ini Adalah Mencari Dimana Jalur Sesar Aktif Itu Atau Sesar Sesar Itu Sesar Aktif Yang Menghasilkan Gempa Bumi Itu Adalah Permasalahan Yang Paling Susah Karena Kita Tahu Semua Bahwa Sebuah Satu Event Gempa Bumi Dia Menggerakkannya Kecil Jadi Dia Bergeser Sekitar 30 cm Bisa Sampai Sekitar 4 meter Dan Di kondisi Di Indonesia Di daerah Tropis Itu Erosi Permukaan Sangat Intensif Apa Konsekuensinya Jadi Jalur-jalur Itu Akan Tersapu Kemudian Hilang Dan Kita Bisa Melihatnya Dan Ini Adalah Salah Satu Permasalahan Kesat Jadi Ada Dua Hal Yang Pendekatannya Jadi Ketika Setelah Terjadi Gempa Maka Retakan Itu Muncul Kepermukaan Itu Sesuatu Yang Sangat Jelas Dan Sangat Mudah Untuk Kita Melakukan Penelitian Jalur Tetapi Di daerah Yang Belum Terjadi Gempa Itu Sesuatu Yang Kita Harus Pelajari Dengan Agak Mahal Yaitu Menggunakan Data-data Citra Lidar Dengan Teknologi Yang Menggunakan Pesawat Khusus Survei Untuk Mendapatkan Data Perbukaan Tanah Setelah Kita Mendapatkan Jalur Seperti Itu Maka Apa Yang Kita Lakukan Yaitu Kita Gali Tanah Itu Untuk Kita Pelajari Stratigrafi Dengan Kejadian Gempa Bumi Yang Lampau Yang Pernah Terjadi Jadi Kalau Kita Menemukan Bukti Bahwa Lebih Tua Lebih Mudah Dari 11.000 Itu Tidak Pernah Terjadi Gempa Bumi Maka Kita Confiden Bahwa Jalur Sesar Tersebut Sesar Spesifik Itu Tidak Masuk Sebagai Sesar Aktif Berarti Kita Tidak Memperlu Khawatir Tapi Kalau Terbukti Maka Kita Harus Waspada Jadi Apa Yang Kami Lakukan Kita Gali Ini Adalah Di Sumatera Kita Ada Suatu Pekerjaan Bendungan Jadi Kita Gali Dengan Saksama Untuk Mencari Bendungannya Besar Dengan Menggunakan Alat Excavator Kalau Ini Dilembang Dengan Sewa Lahan Yang Mahal Dilembang Dan Resource Yang Sangat Terbatas Jadi Kita Menggunakan Tenaga Manual Kemudian Apa Yang Kami Lakukan Selanjutnya Jadi Kita Pelajari Dengan Saksama Lapisan Demi Lapisan Kemudian Kita Ambil Arang Segede Pergeseran Sungai Di Dengan Sangat Jelas Di Sesar Palukuro Di Sana Adalah Sesar Palukuro Kemudian Kalau Kita Rekonstruksikan Kita Bisa Sarpalukuro Sudah Bergerak Kurang Lebih Sekitar 500 Meter Setengah Kilometer Jadi Dia Terus Menerus Bergerak Dengan Konsisten Kemudian Dari Hasil Penelitian Galian Yang Kami Lakukan Kita Menemukan Kemungkinan Waktu Itu Ada Jeda Siklus Gempa Bumi Sekitar 130 Tahun Bapak Ibu Sekalian Kemudian Apa Yang Kami Lakukan Kita Mulai Sosialisasi Di Jogja Kita Intensif Berikan Informasi Kemudian Saya Bertemu Langsung Dengan Bapak Gubernur Dan Kita Ada Yang Kita Khawatirkan Waktu itu Bahwa Ada Perulangan Gempa Tahun 1909 Gempa Besar Yang Pernah Terjadi Di Kota Palu Kemudian Luar Biasanya 2018 Terjadi Gempa Sebelah Kanan Atas Ini Adalah Paritan Kami Sebelum Kejadian Gempa Bumi Kita Membuat Dua Paritan Ini Kemudian Yang Gambar Gambar Ini Adalah Setelah Kejadian Gempa Bumi 2018 Jadi Retakannya Jelas Terlihat Kalau Kita Lihat Sebelah Sini Ada Puan Kelapa Ini Pisang Ini Kelapa Sebelah Sini Pisang Jadi Dia Bergeser Ke Arah Kiri Dan Bergesernya Sekitar 320 cm Atau 3 meter 20 Jadi Itu Dan Retakan Ini Ternyata Dia Memanjang Terus Sampai Ke Kota Palu Jadi Ini Jalan Awalnya Dia Lurus Kemudian Dia Bergeser Ke Kiri Semacam Ini Dan Perhatikan Di Sepanjang Jalur Ini Seluruh Bangunan Akan Hancur Dan Ini Jelas Ada Jalan Halaman Dan Dia Tergeserkan Ke Arah Kiri Dengan Sangat Jelas Kemudian Ini Jelas Jadi Ada Rumah Yang Dulunya Dia Dipinggir Jalan Ini Jalannya Menyambung Disini Kemudian Apa Yang Terjadi Dia Bergeser Sekitar 5 Meter Apa Yang Terjadi Jadi Rumah Ini Yang Dulunya Di Pinggir Jalan Sekarang Di Tengah Jalan Jadi Itu Konsekuensi Jelas Akibat Gerakan Sesari Kemudian Ada Bagian Yang Turun Ini Ada Turun Sekitar 50 Senti Dan Dia Bergeser Sekitar 5 Meter Ini Ada Bagian Yang Turun Sekitar 5 Senti Dan Luar Biasa Ada Yang Bagian Turun Hingga Sekitar 3,5 Meter Jadi Ini Jelas Bagian Kertakan Yang Sangat Besar Di Kejadian Gempa Tersebut Jadi Lokasi Itu Adalah Lokasi Yang Sangat Penting Untuk Penelitian Geologi Gempa Gumi Karena Itu Adalah Dimana Sumber Gempa Yang Pasti Pernah Terjadi Kita Bisa Mempelajari Bagaimana Pola Geraknya Yang Paling Penting Lagi Itu Pola Retakanya Seperti Apa Besar Pergeserannya Seperti Apa Dan Paling Penting Itu Adalah Laju Pergeserannya Dan Siklus Gempa Buminya Serta Tahapan Sesar Tertentu Itu Pada Tahap Apa Sehingga Kita Bersiap Siaga Oke Jadi Sekarang Kita Akan Fokus Di Sesar Lembang Jadi Kita Tahu Semua Tempat Hidup Kita Di Jawa Barat Kita Memiliki Beberapa Sesar Aktif Riba-Ribi Simandiri Dan Ini Lembang Jadi Saya Penelitian Fokus Di Lembang Kurang Lebih Seperti Ini Kita Memiliki Selip Red Yang Sangat Kecil Tutupan Vegetasi Yang Sangat Padat Kemudian Erosi Tropis Yang Sangat Intensif Lagi Ikut Dinas Tidak Tidak Saya Tidak 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 Sudah Baik Oke Setelah iklan Kita Teruskan Jadi Ini Luar biasa Jadi Ini adalah Salah satu Bukti yang Paling Jelas Dari Pergeseran Sesar Aktif Di Lembang Jadi Ini Sekitar Pasir Langu Di Daerah Ngamprah Bapak Ibu Di Sini Kalau Kita Lihat Dengan Saksama Bahwa Ini Ada Lembah Sungai Perhatikan Di Kursor Saya Jadi Ini Ada Lembah Sungai Kemudian Lembah Sungai Itu Dia Berpilok Jelas Kemudian Disini Juga Ada Lembah Sungai Cimeta Dia Bergeser Juga Kemudian Ada Anak Sungai Ini BR RO Ini Adalah Awalnya Itu Sama Sungai Yang Menyambung Kemudian Dia Robek Tergeser Jadi Dari Sini Kita Bisa Melihat Bukti Pergeseran Dari Sesar Lembang Yang Sangat Jelas Ini Dia Dari Jajak Sesar Itu Kita Ikuti Hilang Dimana Jadi Simpel Sekali Kita Ikuti Kemudian Paling Sebelah Barat Kita Ikuti Sampai Sekitar Pada Larang Bukti Retakan Itu Hilang Kemudian Kita Kasih Notasi Kilometer Nol Kita Ikuti Kemudian Ke Arah Timur Kita Ikuti Ini Kilometer 6 Kemudian Dia Berbelok Sekitar Desa Tumpu Mukti Kemudian Sekitar Desa Jambu Duwipa Dia Berbelok Kemudian Dia Memotong Di Sungai Cimahi Terus Ini Kilometer 11 Kita Ikuti Sampai Di Ciwaruga Dia Terpotong Jalur Sesarnya Sampai Di Cihideng Kemudian Memotong Sungai Cihideng Kemudian Memotong Juga Di Sekitar Lembang Kemudian Situmar Terpotong Juga Di Lembang Dia Menjadi Dua Cabang Cabang Yang Garis Nomor 13 Kemudian Jalir Nomor Dia Menyatu Lagi Di Maribaya Kita Ikuti Lagi Bapak Ibu Sekalian Kemudian Dia Berbelok Di Sekitar Cikapundung Dan Pembelokannya Itu Kita Ikuti Ada Bukti Yang Kita Sebut Satrits Di Kilometer 26 Ini Satrits Yaitu Bukit Kecil Yang Terangkat Dan Ini Sangat Jelas Dan Sangat Sempit Jadi Kita Melakukan Penelitian Intensif Di Ketika Sini Kemudian Menerus Garis Itu Sampai Sekitar Palintang Dan Total Yang Kita Bisa Hitung Itu Adalah 29 Kilometer Jadi Ini Yang Kita Gunakan Asumsi Panjang Dari Sesar Lembang Adalah 29 Kilometer Jadi Total Kurang Lebih Seperti Ini Kilometer Nol Di Sisi Sebelah Barat Sampai Di Sisi Sebelah Timur Total nya Adalah 29 Kilometer Kemudian Kita Juga Pelajari Bagaimana Dia Bergesernya Bagaimana Dia Bergerak Apa yang Kami Lakukan Kita Sederhana Sekali Kita Potong Kemudian Kita Cocokkan Sungai Sungai Yang Sisi Sebelah Utara Dengan Sisi Sebelah Selatannya Kemudian Dari Pergeseran Sungai Itu Kita Bisa Temukan Bukti Bahwa Ada Dua Sebaran Yang Paling Jelas Di Pergeseran Di 120 Meter Dan 460 Kemudian Dari Disini Kita Juga Bisa Mengetahui Dengan Jelas Bahwa Di Kilometer 0 Sesar Lembang Sampai Kilometer 6 Itu Di Sebelah Sini Dia Bergeser Murni Kemudian Dia Menjadi Ada Komponen Naiknya Sekitar 20% Kemudian Dia Menjadi Hilang Di Kilometer 29 Jadi Sesar Lembang Dia memiliki Karakteristik Seperti Itu Dia Bergeser Strike Slip Murni Di Sebelah Barat Campur Yaitu Ada Geser Ada Naiknya Juga Dengan Komponen Naik Sekitar 20% Kemudian Kita Juga Mempelajari Dengan Rinci Pergeseran Yang Paling Kecil Kenapa Ini Sangat Penting Karena Itu Adalah Yang Merekam Kejadian Gempa Bumi Yang Terakhir Pernah Terjadi Di Lembang Dan Kita Menemukan Bukti Sekitar Pergeseran 7 Plus Minus 2 Meter Sekitar 5 Sampai 9 Meter Jadi Ini Kemungkinan Rekaman Dari Beberapa Kejadian Gempa Bumi Yang Pernah Terjadi Di Kemudian Apa Yang Kami Lakukan Kita Melakukan Studi Geologi Jadi Kita Petakan Dengan Rinci Di Sini Kita Mendapatkan Bukti Yang Luar Biasa Jadi Di Sini Kita Mendapatkan Adanya Sungai Cimeta Kita Mendapatkan Adanya Batuan Andesit Batuan Beku Kemudian Dia Berlapis Terhadap Batuan Sedimen Vulkanik Kemudian Di batuan Ini Dia Terpotong Ini Adalah Garis Ini Adalah Garis Sesar Aktif Ini Bukti Jelas Bahwa Bagian Ini Adalah Jalur Sesar Aktif Sesar Lembang Di Batuan Dasar Kemudian Apa Yang Kita Lakukan Kita Coba Menghitung Berapa Cepat Dia Bergeser Apa Yang Kami Lakukan Jadi Kita Menghitung Kita Rekonstruksikan Jadi Sungai Tadi Berbelok Semacam Ini Kita Potong Kita Balikan Kondisi Semula Dan Ini Sungainya Sudah Terpotong Kemudian Kita Balikan Semula Jadi Kita Bisa Tahu Bahwa Dia Bergeser 120 Meter 120 Kita Tahu Umur Batuan Yang Tergeserkan Itu Sekitar 40.000 Maka Kita Bisa Hitung Kecepatan Gesernya Sekitar 2-3 Millimeter Per Tahun Dan Kita Tahu Panjang Dari Sesar Lembang Di Sebelah Sini Bahwa Panjangnya Itu Adalah 29 Kilometer Ini Adalah Rumus Empiris Dari Rumus Empiris Ini Dari Seluruh Kejadian Gempa Bumi Di Dunia Di Plot Dengan Panjang Retakan Yang Sudah Diketahui Maka Dengan Data 29 Kilometer Maka Kita Bisa Mengitung Potensi Sesar Gempa Bumi Yang Bisa Dihasirkan Sesar Lembang Adalah Sekitar Magnitude 6,5 Sampai 7 Kemudian Kita Tidak Berhenti Sampai Disitu Kita Mencoba Mencari Tahu Kejadian Gempa Bumi Dari Rekaman Geologi Jadi Apa Yang Kami Lakukan Kita Melakukan Uji Paritan Di Batu Lonceng Di Sampingnya Situs Batu Lonceng Kemudian Dari Situ Kita Gali Dua Titik Ini Kemudian Kita Mendapatkan Adanya Bukti Sedimen Kejadian Gempa Bumi Pada Abad Ke-15 Tepatnya Tahun Kemudian Ada Gempa Besar Terakhir Di Sesar Lembang Tapi Kita Harus Tahu Bahwa Ini Pada Ujung Sesar Lembang Di Kilometer 26 Jadi Deformasinya Tidak Begitu Jelas Apa Yang Kami Lakukan Selanjutnya Kita Mencoba Menggali Lebih Rinci Lagi Di Sekitar Kilometer 12 Di Desa Di Ciar Ciwaruga Di Desa Panyeran Dano Disini Kita Lakukan Uji Galian Disini Ini Kurang Lebih Galian Yang Kami Lakukan Di Sekitar Kebun Bunga Masyarakat Kemudian Dari Galian Ini Sekitar Satu Setengah Meter Kedalam Kita Mendapatkan Bukti Jelas Kejadian Gempa Bumi Pada 60 Sebelum Masehi Jadi Kalau Kita Lihat Jelas Ini Unit Yang Berwarna Hitam Ini Yang Unit 600 Jika Dia Normal Maka Dia Lurus Seperti Ini Genpa Bumi Di Sesar Lembang Dan Kalau Kita Lihat Dengan Rinci Kita Bisa Hitung Bahwa Pergeserannya Ini Sekitar 40 cm Dan Kalau Kita Tahu Bahwa Sesar Lembang Itu Komponen Vertikalnya Itu Adalah 20% Maka Kita Bisa Estimasi Pergeseran Sesar Lembang Yang Pernah Terjadi Pada Gempa Ini Adalah Bergeser Sekitar 160 cm Dalam Artian Sesuai Dengan Perhitungan S-Romus S-Mpiris Tadi Antara Magnitude Gempa Bumi 6,5 Sampai 7 Kemudian Hal yang Menarik Dari Sesar Lembang Ini Itu Adalah Tidak Ada Catatan Sejarah Pernah Terjadi Gempa Bumi Kecuali Rekaman Paleosismologi Yang Membuktikan Bahwa Dia Sudah Masuk Dalam Klasifikasi Sesar Aktif Tetapi Ada Suatu Cerita Masyarakat Tentang Sang Kuryang Jadi Disitu Dijelaskan Di cerita Sang Kuryang Bahwa Ada Pohon Raksasa Tumbang Kemudian Arahnya Itu Barat Timur Semacam Ini Arahnya Barat Timur Terus Tunggul Di dekat Tunggul Terus Ranting Sekitar Kurang Jadi Kalau Kita Lihat Dengan Detail Bahwa Sesar Lembang Itu Arahnya Barat Timur Semacam Ini Kemudian Kalau Fenomena Gempa Itu Kalau Dibaratkan Mungkin Sesuatu Yang Menurut Saya Cerita Ini Sangat Berhubungan Dengan Kejadian Di Sesar Lembang Jadi Itu Kurang Lebih Yang Kita Bisa Simpulkan Tentang Sesar Lembang Bahwa Kita Punya Penelitian Hasilnya Panjang 29 Kilometer Magnitude 6,5-7 Srip rate Itu Antara 2-3 Milimeter Pertahun Kemudian Siklus Gempa Buminya Antara 170 Sampai 670 Tahun Gempa Terakhir Abad Kemudian Kalau Kita Hitung Dari Abad 15 Sampai Sekarang Sudah 560 Tahun Belum Terjadi Gempa Kemudian Yang Mengkhawatirkan Kita Itu Adalah Kita Secara Siklus Berada Pada Akhir Siklus Gempa Bumi Dalam Artian Bisa Terjadi Besok Bisa Terjadi 100 Tahun Yang Datang Kemudian Yang Menarik Lagi Pernah Terjadi Dua Gempa Kecil Tahun 2011 Di Muril Agustus Lintang Gempa Bumi Kurang Lebih Sama Di Ujung Ujung Dari Sesar Lembang Jadi Ini Sesuatu Yang Kita Waktu Batut Untuk Mewas Padai Bersama Kemudian Ini Pernah Dima Baru Jadi Bagaimana Membangun Kota Dengan Konsep Baru Bagaimana Mengamankan Pembangunan Yang Akan Datang Tetap Kita Bisa Bangun Tetap Kita Bisa Tinggal Disini Dan Saya Pun Juga Tinggal Ini Adalah Salah Satu Contoh Rinci Sekali Setelah Kejadian Gempa Bumi Di Palupuro Kita Bisa Melihat Jalur Dengan Jelas Di Palupuro Sana Siklusnya Antara 106 Sampai 130 Tahun Jadi 100 Tahun Yang Datang Masyarakat Di Sana Harus Bersiap Karena Gempa Itu Kemungkinan Besar Terjadi Lagi Jadi Itu Yang Kita Tahu Semua Bahwa Di Jawa Barat Tidak Cuma Sesar Limbang Yang Mengancam Ada Beberapa Sesar Lain Yang Sampai Sekarang Masih Terus Diteliti Untuk Dipahami Lebih Rinci Dan Yang Lainnya Masih Dalam Penelitian Yang Lebih Seksama Bapak Ibu Sekalian Jadi Sesar Limbang Yang Sudah Kita Lakukan Dengan Baik Dan Masih Banyak Yang Lain Yang Masih Terus Kita Lakukan Bapak Ibu Sekalian Kemudian Salah Itu Tidak Perlu Sampai Kilometer Kita Tidak Boleh Tinggal Disana Kita Tetap Bisa Tinggal Disitu Tapi Kita Hindari Sekitar 20 Meter Dari Jalur Retakannya Saya Bisa Lihatkan Lebih Detil Kenapa Itu Merupakan Sesuatu Yang Sangat Penting Jadi Ini Kasusnya Di Palukuro Jadi Ini Palukuro Kemudian Setelah Kejadian Gempa Kita Tahu Garisnya Itu Berwarna Merah Tengah Ini Kemudian Kita Gali Ini Gali Dengan Kawan-kawan PU Menggunakan Excavator Dari Data Galian Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Sebenarnya Retakan Retakan Menyebar Di 10 Meter Kiri Kanan Jadi Lebih Jauh Dari 10 Meter Ini Maka Daerah Ini Insyaallah Itu Akan Merupakan Daerah Yang Aman Dan Kita Bisa Tetap Bangun Dekat Tentu Saja Goncangan Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Waspadai Tetap Kita Harus Membangun Bangunan Tahan Gempa Ini Adalah Salah Satu Kasus Di Gempa Cici Ini Kita Perhatikan Disini Ada Jalan Jembatan Dia Roboh Karena Terpotong Jadi Awalnya Sungai Ini Adalah Datar Setelah Dari Gempa Dia Naik Kemudian Dia Meroboh Kan Jembatan Ini Sebelah Kanan Ini Contoh Di Amerika Jadi Bagaimana Kita Memanajemen Jalur Ini Bapak Ibu Jadi Jalur Ini Tetap Kita Bisa Bangun Tetapi Kita Kondisikan Titik Tertentu Itu Saja Yang Rusak Jadi Tidak Perlu Bagian Itu Hancur Semuanya Jadi Ini Adalah Salah Satu Teknik Jadi Kita Mengorbankan Beberapa Lokasi Untuk Rusak Tetapi Ketika Kita Bangun Kembali Sesuatu Yang Cepat Dan Jauh Lebih Murah Dan Menyelamatkan Seluruh Aset Ini Adalah Salah Satu Contoh Di Alaska Jadi Suatu Pipa Gas Dia Tidak Boleh Terpotong Oleh Kejadian Gempa Jadi Ini Kemudian Dia Harus Melewati Jalur Sesara Aktif Itu Apa Yang Dilakukan Jalur Pipa Gas Ini Diberi Rel Rel Melintang Jadi Rel Ini Didesain Untuk Bergeser Sekitar 6 Meter Jadi Kalau Terjadi Gempa Maka Bagian Bumi Ini Bergerak Tiba-tiba Dengan Permanen Tetapi Pipa Gas Ini Tetap Bisa Bergeser Tanpa Dia Harus Terputus Dan Betulan Terjadi Gempa Betulan Engineer Mendesain Untuk Bergeser 6 Meter Dan Pergeseran Itu Terjadi Adalah 5 Meter Jadi Pipa Gas Ini Bergeser Betulan Dan Pipa Gas Ini Tidak Sampai Putus Dan Tetap Aman Jadi Ini Sesuatu Yang Keberhasilan Antara Kawan-kawan Sib Jadi Data Ini Juga Data Yang Public Domain Jadi Kita Berikan Ke Masyarakat Jadi Kita Bisa Melihat Jalur Sesara Lembang Dengan Bagus Ini Ada Websitenya Silahkan Saya Sudah Kirim Chat Juga Jadi Silahkan Diklik Disini Kita Bisa Melihat Jalurnya Ada Dimana Saja Dan Kita Bisa Gunakan Untuk Edukasi Juga Untuk Wisata Pendidikan Kebencanaan Kemudian Lokasi-lokasi Itu Diamankan Jadi Ini Adalah Gempa Kobe Tahun 95 Jadi Setelah Terjadi Gempa Retakan Itu Muncul Kemudian Retakan Itu Diawetkan Untuk Edukasi Masyarakat Juga Untuk Penelitian Jadi Ini Sesuatu Yang Sangat Jelas Kenapa Jalur Itu Berbahaya Dan Ini Adalah Sumber Gempa Bumi Dan Untuk Masa Depan Kita Harus Mewas Padai Yang Bawah Ini Adalah Contoh Di Cici Gempa Cici Tadi Kemudian Diawetkan Di Tengah Ini Kemudian Dibang Dumb Semacam Jadi Dan Di Lembang Itu Adalah Lokasi Yang Belum Terjadi Gempa Bumi Dalam Masa Modern Ini Tetapi Kita Sudah Menemukan Buktinya Jadi Kita Harusnya Lebih Advanced Daripada Museum Ini Kemudian Lokasi Ini Bagus Untuk Edukasi Kuliah Ekskursi Lapangan Ini Kegiatan Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Dari Teknik Geologi ITB Profesor Robert Hell Sampai Di sana Untuk Melihat Sendiri Buktinya Dan Dua Tahun Ini Teknik Geofisika ITB Melakukan Kuliah Kuliah Lapangan Membahas Di Sesar Lembang Ini Jadi Anak-anak Ini Sangat Antusias Untuk Mempelajari Bukti-bukti Dari Gerakan Sesar Lembang Kemudian Kita Tahu Bersama Bahwa Pemodelan Goncangan Yang Ada Di Permukaan Itu Bergantung Dari Input Parameter Yang Kita Berikan Jadi Input Parameter Penelitian Ini Memberikan Input Yang Bagus Juga Untuk Kebencanaan Di Kota Bandung Dalam Artian Pembangunan Jauh Lebih Aman Dengan Menghitung Besaran Goncangan Yang Lebih Tepat Ini Kawan-kawan Dari BMKG Kemudian Mereka Skenario Jika Gempa Itu Terjadi Dari Magnitude Ini Terlihat Bahwa Sebaran Goncangan Yang Besarnya Menyebar Keseluruh Kota Bandung Raya Jadi Tidak Cuma Di Lembang Tetapi Sampai Purwakarta Dan Juga Di Kota Bandung Soreang Dan Semedang Jadi Ini Daerah Yang Mengalami Goncangan Yang Signifikan Jadi Seluruh Wilayah Ini Harus Bersiap Siaga Menghadapi Itu Semua Kemudian Kalau Salah Satu Yang Sudah Dilakukan Oleh Kawan Pupr Mereka Memberikan Arahan Bagaimana Membangun Desain Bangunan Tahan Kempa Itu Jelas Sekali Jadi Rumah Penduduk Semuanya Harus Mengikuti Kaidah Ini Dengan Serius Jadi Ini Rumah Tinggal Satu Lantai Dua Lantai Rumah Tinggal Dengan Puton Ataupun Dengan Kayu Semuanya Harus Mengikuti Aturan Aturan Ini Untuk Menyelamatkan Jadi Kurang Lebih Itu Yang Saya Bisa Berikan Di Kesempatan Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Terkait Papanan Sangat Menarik Sekali Tadi Terkait Sesar Lembang Ini Kedepannya Barangkali Untuk Perangkat TRH Ini Bisa Mengatur Mengatur Ketentuan Ruang Kemudian Ketentuan Bangunan Fasilitas Dan Evakuasi Tadi Terkait Sistem Melalui Perangkat Pumak Kemudian Ada Petak Kerentanan Dan Sesar Lembang Ini Dari Tiga Kajian Ini Mudah-mudahan Sangat Bermanfaat Sekali Jadi Harus Ada Kolaborasi Yang Kuat BPD BAPEDA Disperkim Pina Marga Penataan Ruang Dan Seluruh Kita Masuk Ke Acara Yang Ketiga Yaitu Sesi Tanya Jawab Namun Sebelum Itu Ada Pertanyaan Pak Dari Saya Buat Pak Smedy Terkait Puma Ini Sudah Diterapkan Dimana Saja Pak Di Indonesia Sudah Berapa Unit Kemudian Untuk Penempatan Tadi Saya Melihat Ada Evakuasi Jalur Evakuasi Barangkali Ini Menjadi Salah Satu Pertimbangannya Jarak Penempatan Sehingga Masyarakat Bisa Evakuasi Sebelum Tsunami Itu Datang Mau tanggapannya Pak Terima kasih Pak Henry Atas Pertanyaan Dan tanggapannya Memang Betul Sejak 2019 Januari Itu Kita Sudah Memasang Kurang Lebih 12 Jumat Puma Termasuk 8 Di antaranya Yang kita Kerjasamakan Dengan Joint Research Center Komisi Eropa Sementara 4 Minit Lainya Adalah Kita Buat Sendiri Di Indonesia Bekerjasama Dengan BRIM Dengan Tampus Tampus Indonesia Mulai Dari Aceh Bungkulu Lampung Pintireta Dan juga Ada dari Bandung Kalko University Jadi Alhamdulillah Jadi secara Rengkumannya Mungkin Lebih ke Barat Sumatra Selat Sunda Dan Selatan Jawa Untuk Lekas Ada Aceh Ada Kota Padang Ada Muntawai Kemudian Di Selat Sunda Ada 3 Ada di Pulau Sebesi Di Marina Jambu Pandeglang Dan Gunung Api Anakrakatau 1 Kemudian Di Jawa Barat Itu Ada 2 Eh Tiga Maaf Ada 3 Ada di Pelabuhan Ratu Di Muara Gembung Bekasi Dan Pangandaran Jawa Tengah Ada 1 Di Sadeng Jawa Jakarta Oh Jawa Jakarta Bukan Jawa Tengah Maaf Jawa Tengah 1 Kemudian Jawa Timur Ada 1 Di Perigi Nah Kemudian Tadi Terkait Pertanyaan Kedua Terkait Dengan Evakuasi Ya Itu memang Betul Jadi Pangandaran Itu Sebagaimana Kita Ketahui Memang Pembangunan Itu Sangat Padat Sekal Di Kawasan Pesisir Karena Dari Itu memang Sentra Pariwisata Kawasan Pesisir Jawa Barat Sehingga Kami Berpikir Keras Bagaimana Untuk Mengoptimalkan Sistem ini Jadi Memang Berdasarkan Pengalaman Kejadian Tahun 2006 Tsunami Misalnya Di sana Karakteristik Tsunami Senyap Kalau Bisa Kita Bilang Demikian Karena Gempa Buminya Tidak Terlalu Besar Dirasakan Masyarakat Seperti Mengalun Seperti Gelombang Namun Tiba-tiba Tsunaminya Datang Dengan Cepat Karena Memang Dia Ada Di Zona Megatrust Potensi Besar Air Itu Akan Surut Dulu Kemudian Ada Potensi Besar Bahwa Si Alekasinya Itu Mungkin Akan Sedikit Turun Jika Megatidon Gompanya Cukup Besar Nah Inilah Yang Akan Dideteksi Oleh Si Puma Sudut Atau Ada Perubahan Dari Lokasi Tanah Berdasarkan Pemodelan Yang Kita Lakukan Memang Waktunya Tidak Terlalu Banyak Sekitar 15 Men Oleh Karena Itu Kita Ingin Melihat Bagaimana Caranya Untuk Mencari Lokasi Yang Aman Dalam Kurun Waktu Kira-kira Sekitar 15 Menitian Tadi Tentu saja Kalau dilihat Dari totalnya Dari kejadian Awal Gompanya Membutuhkan Waktu Sekitar Setengah Jam Sampai Satu Jaman Tergantung Dari Lokasinya Dan Memang Kalau Memang Ada Selatan Jawa Jika Memang Kejadian Megatras Kita Ada Sistem Utama Yang Sudah Dibangun BNKB Jika Nanti Diperkuat Juga Dengan Sifu Meme Insya Allah Ini akan menjadi Lebih Yakin Lagi Terutama Dengan Kedatangan Si Tsunaminya Sehingga Dengan Adanya Dua Sistem Itu Tadi Sudah Saya Jelaskan Nanti Ada Dua Serino Yang Bunyita Serino Kecil Dengan Sensora Gempa Yang Terdeteksi Oleh Sistem TWS Dan Tsunaminya Yang Mungkin Nanti Kejadiannya Akan Surut Dulu Akhirnya Terdeteksi Oleh Si Pomo Dan Ini Suara Serinonya Tsunami Akan Datang Dalam Waktu Kurang Dari 15 Menit Sehingga Memang Rute Ini Harus Kita Desain Dengan Sangat Cermat Sekali Sehingga KKP Yang memiliki Fasilitas Cukup Penting Di Pantai Timur Pangandaran Itu Akhirnya Membangun Jembatan Di Belakang Kompleks Akwarium Pianari Dan Politeknik Lohan Perikanan Ini Tujuannya Memang Untuk Membypass Untuk Mempercepat Jalur Terjadi Lagi Terima kasih Baik Pak Kita Masuk Ke Kolom Chat Ada Beberapa Pertanyaannya Sudah Masuk Yang Pertanyaan Dari Pak Agus Surianta Dari Brin Juga Pak Agus Mau Disampaikan Langsung Atau Mau Saya Bacakan Baik Pak Kalau Boleh Saya Sampaikan Langsung Boleh Pak Terima Kasih Pak Indra Sebagai Moderator Untuk Pak Smededy Usrin Selamat Pak Atas Alatnya Saya kira Ini sangat Membantu Untuk Masyarakat Kita Yang Dipesisir Kemudian Pertanyaan Itu Sebetulnya Sudah Terjawab Tadi Pak Tetapi Saya Sedikit Beralih Alat Dari Puma Dari Bapak Ini Bisa Meng-cover Berapa Luas Areanya Di Wilayah Pesisir Sehingga Masyarakat Dipesisir Kan Tidak Mungkin Semuanya Itu Kemudian Ada Sirine Dan Itu Kemudian Harus Lari Semua Kan Tidak Mungkin Tidak Seperti itu Pak Mungkin Ya Dan Itu Apa Namanya Tsunami Itu Sangat Dipicu oleh Gempa Jadi Berapa Lama Dari Gepa Itu Sampai Dengan Alat Itu Memberikan Alarm Kepada Masyarakat Itu Yang Pertama Untuk Pak Smedi Kemudian Untuk Bu Kori Untuk Sekalian Pak Ya Terima kasih Untuk Bu Kori Jadi Kejadian Tanah Longsor Yang Kemarin Terjadi Seperti Saya Pernah Juga Berkunjung Kesana Itu Seperti Di Banjar Negara Itu Di Sijeruk Itu Ternyata Terjadi Di Areal Kawasan Hutan Dengan Tanaman Yang Cukup Lebat Kemudian Di Kulon Progo Pun Terjadi Juga Seperti Itu Di Daerah Yang Bertanaman Cukup Lebat Nah Ini Memang Akhirnya Kita Perlu Memberikan Masukan Tanaman Tidak Semuanya Tanaman Itu Cocok Untuk Daerah Lereng Karena Itu Pun Bisa Mengakibatkan Pembebanan Pada Lereng Itu Sehingga Itu Bisa Menyebabkan Terjadinya Tanah Longsor Ada Beberapa Jenis Tanaman Yang Itu Memiliki Akar Yang Cukup Dalam Tetapi Tidak Berat Begitu Saya Kira Itu Sesuai Untuk Daerah Yang Lereng Kemudian Yang Berikutnya Petah Petarawan Longsor Itu Kan Masih Sekala Kecil Kalau Saya Lihat Padahal Kejadian Longsor Itu Biasanya Terjadi Pada Desa Oleh Karena Itu Perlu Sangat Perlu Untuk Didetilkan Karena Masyarakat Desa Itulah Yang Merasakan Terjadinya Gerakan Tanah Tersebut Dan Bisa Menjadi Korban Terhadap Gerakan Tanah Tersebut Sehingga Kan Tidak Mungkin Yang Kuning Yang Kuning Itu Bisa Seluruhnya Kuning Tertat Kalau Kita Zoom Ke Daerah Desa Desa Sebagainya Sehingga Kita Mungkin Itu Perlu Didetilkan Sampai Pada Tingkat Kesamatan Bagaimana Ini Menyusun Kerentanan Tanah Longsor Pada Tingkat Kesamatan Pendetilannya Bagaimana Ini Pertanyaan Terima Kasih Baik Makasih Baik Kepada Pak Smedhi Dan Bu Haryat Menjawab Tadi Pertanyaan Ke saya Dulu Berapa Cepat Waktu Yang Dibutuhkan Pada Saat Kejadian Dan Si Peringatannya Diterima Nah Ini Tentu Saja Tergantung Dari Pembangkit Atau Penyebabnya Dari Tsunami Kalau kita Bicara Krakatol Misalnya Kan Ada Alat Kita Disana Alat Kita Pasang Di Pulau Pulau Itu Karena Kita Pasang Di Darat Dan Memang Di Tengahnya Itu Kan Ada Gunung Api Krakatol Kita Sudah Hitung Bahwa Jika Memang Terjadi Lagi Sederhananya Tsunami Seperti 2018 Misalnya Maka Tsunaminya Itu Akan Terdeteksi Sekitar Tiga Atau Empat Menit Tantak Menyebabkan Tsunaminya Itu Adalah Shock Waves Maka Itu Akan Instant Saat Itu Juga Si Alat Akan Bisa Meneteksi Tsunaminya Karena Memang Kalau Kita Bicara Gunung Api Menyebabkan Tsunaminya Itu Banyak Tidak Hanya Satu Ada Enam Mekanisme Yang Bisa Menyebabkan Tsunami Akibat Gunung Api Jadi Memang Kita Desain Sebetulnya Kita Mengharapkan Si Alat Ini Karena Yang Ada Di Benfah Dia Harus Kurang Dari 5 Minit Misalnya Kalau Kita Bicara Gempa Misalnya Di Barat Sumatera Ada Pulau Kecil Kepulau Mentawai Pulau Enggano Pulau Sumelo Puma Sebaiknya Dipasang Di Pulau Itu Karena Demikian Karena Pulau Itu Terletak Di Sumber Gempa Buminya Yang Bisa Menyebabkan Tsunami Tsunami Jadi Kalau Ada Gempa Besar Maka Pulau Turun Si Elevasinya Dengan Dia Mengangkat Dan Turun Itu Maka Otomatis Puma Akan Menentaksi Fenomena Sebut Sebagai Anomali Muka Air Dan Dengan Cepat Dia Langsung Mendelever Peringatan Ke Server Dan Autoritas BMKD Indonesia Jadi Memang Seperti Itu Kita Desain Dengan Cepat Seperti Itu Dan Terkait Dengan Tadi Bapak Juga Berkanya Areanya Seberapa Luas Yang Bisa Cover Tentu Saja Ini Inilah Salah satu Tujuannya Mengapa Kita Menginginkan Sistem Ini Murah Pak Murah Dan Mudah Karena Kita Menginginkan Sistem Ini Bisa Terpasang Di Seluruh Indonesia Karena Kita Banyak Sekali Kawasan Pesisir Atau Pulau Memang Rentam Terhadap Kejadian Tsunami Jadi Kita Berprinsip Sebetulnya Satu lokasi Bisa Memperingatkan Lokasi Yang Lainnya Jadi Ada Lokasi Tertentu Yang Memang Sangat Dekat Misalnya Dengan Sumber Tsunami Dia Bisa Bisa Memperingatkan Daerah Lain Yang Lebih Jauh Jadi Dengan Banyaknya Pulau Kecil Ini Menjadi Keuntungan Dan Ketik Sebetulnya Bagi Kita Indonesia Dalam Desain Sistem Yang Bisa Dibuat Seoptimal Mungkin Dengan Karakteristik Bencana Tsunami Dan Karakteristik Geografis Indonesia Jadi Insya Allah Dengan Biaya Minimalis Dengan Sistem Ini Kita Bisa Sebarkan Alat Ini Di Seluruh Kawasan Pesisir Dan Pulau Kecil Indonesia Yang Memang Sangat Membutuhkan Terima Kasih Baik Terima Kasih Semedi Mudah-mudahan Menjawab Pak Agus Kita Lanjut Ke Jawaban Pertanyaan Pak Agus Terima Kasih Pak Indra Baik Saya Akan Coba Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Agus Benar Benar Sekali Pak Agus Bahwa Jenis Tanaman Itu Tidak Semuanya Itu Malah Reboisasi Itu Tidak Semua Jenis Tanaman Itu Bisa Membuat Lereng Itu Kuat Itu Tergantung Pada Malah Ada Beberapa Tanaman Malah Membuat Beban Lereng Sendiri Jadi Ketika Lereng Itu Kena Air Akar Tidak Bisa Mengikat Tanah Tanaman Itu Malah Kebawa Kebawa Sama Material Tanah Ketika Ada Hujan Atau Longsor Jadi Ikutan Malah Longsor Itu Akan Menambah Beban Sendiri Untuk Lereng Jadi Memang Ada Kajian Kajian Sendiri Untuk Jenis Tanaman Yang Bisa Membuat Revisasi Atau Untuk Memperkuat Lereng Terus Untuk Pendetailan Bagaimana Pendetailan Kajian Kerentanan Tanah Longsor Sendiri Yang Sudah Pernah Kami Lakukan Itu Di Antara Kerentanan Di Kebupaten Untuk Pendetailan Sendiri Itu Sebenarnya Kita Bisa Lakukan Dengan Grid Topografinya Grid Yang Kita Gunakan Lebih Detil Jadi Ketika Kita Melakukan Perhitungan Kalkulasi Faktor Keamanannya Juga Jadi Masing-masing Grid Itu Mempunyai Nilai Masing-masing Parameter Kemudian Parameter Lainnya Apa Yang Perlu Kita Detilkan Pengambilan Data Sample Batuannya Dari Masing-masing Karakter Karena Gini Kalau Kita Berdasarkan Hanya Berdasarkan Formasi Atau Jenis Batuan Aja Karena Tidak Semua Kadang Satu Formasi Itu Memiliki Beberapa Nilai Kohesi Atau Sudut Geser Yang Berbeda-beda Walaupun Jenisnya Sama Karena Tingkat Litologi Tingkat Pelapukannya Juga Beda Kadang Itu Yang Mempengaruhi Nilai Kuat Geser Sendiri Itu Makanya Perlu Dilakukan Pendetailan Pengambilan Sample Tanah Kemudian Selain Pendetailan Di Grid Itu Sendiri Yaitu Tadi Sample Kemudian Pengujian Infiltrasinya Juga Kita Lakukan Lebih Detil Lagi Jadi Grid Diperkecil Lagi Jadi Perhitungannya Pun Juga Lebih Detil Mungkin Itu Pak Agus Yang Ketika Kita Lakukan Harus Lebih Detil Lagi Kalau Untuk Lereng 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 Apa Namanya Lokal Aja Pun Kita Bisa Dengan Menggunakan Trigas Ataupun Apa Tapi Kembali Ke Grid Ketika Kita Grid Yang Digunakan Lebih Besar Perhitungan Antara Grid Itu Pun Mempengaruhi Gitu Pak Agus Semoga Bisa Menjawab Baik Terima kasih Bu Hori Mudah-mudahan Menjawab Bia Bagus Terkait Tadi Tanggapan Sampaikan Oleh Bu Hori Terima Kasih Ini Masih Banyak Pertanyaan Khusususnya Untuk Pak Samedi Dan Pak Mudrik Saya Bacakan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Untuk Pak Samedi Dulu Kurang Lebih Ada Empat Yang Pertama Dari Pak Maruf Saya Langsung Bacakan Untuk Lokasi Pengasian Puma Apakah Selalu Di Tepian Pantai Atau Ada Juga Di Laut Lepas Pertanyaan Pertama Yang Kedua Dari Pak Iwani Bagaimana Meyakini Kenaikan Muka Laut Yang Dianggap Tsunami Sejengkal Yang Terangkap Puma Berasal Dari Letusan Gunung Api Tonga Terus Yang Ketiga Apakah Ada Teknologi Sidenis Puma Dari Brin Untuk Jenis Bencana Tanah Longsor Dan Banjir Bandang Kalau Ada Namanya Apa Dan Bisa Dari Mana Ya Pak Barangkali Itu Tiga Dulu Pak Pada Pesimedi Saya Baca Satu-satu Yang Pertama Terkait Dengan Lokasi Pemasangan Sebagian Besar Memang Di Kawasan Pesisir Jadi Intinya Mengapa Kita Berprinsip Murah Di Sana Jadi Kita Memanfaatkan Infrastruktur Yang Ada Untuk Puma Ini Seperti Bermaga Atau Platform Lepas Pantai Jika Memang Ada Misalnya Punya Kemenhub Atau Punya BIG Badan Jadi Seperti Itu Jadi Sebagian Besar Memang Kita Sebetulnya Bekerjasama Dengan Pelabuhan Perikanan Di bawah Kementerian Keluatan Dan Perikanan Mengapa Demikian Karena Kita Melibatkan Sebanyak Banyaknya Peran Masyarakat Pesisir Bapak Ibu Sekalian Karena Ini Sangat Penting Nah Kemudian Jika Memang Ada Yang Memungkinkan Lagi Misalnya Ditempatkan Di Lepas Pantai Karena Ada Struktur Lepas Pantai Di Sana Kita Pasang Juga Di Situ Satunya Ada Yang Di Pangandaran Misalnya Kita Di Pantai Batu Karas Itu Tidak Persis Di Pinggir Pantai Tetapi Agak Di Tengah Karena Memang Disitu Ada Anjungannya Punya BIG Kemudian Di Krakatau Itu Juga Agak Memanfaatkan Untuk Mitigasi Bencana Dan Kita Sudah Ada NUN Sebaginya Sehingga Ini Menjadi Kolaborasi Yang Sangat Baik Kalau Menurut Saya Antar Intansi Pemerintah Dalam Rangka Mitigasi Bencana Kita Tahu Merupakan Tanggung Jawab Bersama Tidak Hanya Satu Institusi Jadi Betul Sebagian Besar Tapi Ada Beberapa Yang Ada Ketengah Kemudian Ketanya Dengan Banjir Bandang Apakah Ada Yang Seperti Puma Mungkin Saya Tidak Bisa Menjawab Ini Mungkin Tadi Ada Siapa Tadi Ada Yang Komentar Terkait Dengan Hal Ini Banjir Banah Bencana Longsor Tapi Saya Yakin Ada Karena Sistemnya Sama Saya Yakin Ada Kita Bisa Tanya Mungkin Ke BBWS Bawa Besar Sungai Tadi Yang Di Cimanok Ada Tadi Namanya Si Abah Apa Cimanok Jadi Karena Memang Prinsipnya Seberhana Jadi Prinsipnya Memang Mendeteksi Anomali Muka Yang Terjadi Tiba Tiba Dan Saya Lihat Di Beberapa Lokasi Itu Ada Sistem Seperti Ini Saya Yakin Ada Ini Kepada Ini Pertanyaan Dari Pak Kemudian Juga Terkait Dengan Satu Lagi Kenaikan Dianggap Sejangka Yang Terekam Bersedek Gunung Api Kilometer Jauhnya Iya Betul Karena Memang Ini Disebabkan Tadi Sudah Saya Jelaskan Disebabkan Bukan Oleh Longsoran Atau Deformasi Tanah Atau Bawa Tanah Melainkan Karena Gelombang Kejut Jadi Ini Karena Gelombang Kejut Yang Sangat Besar Sekali Dia Mempengaruhi Muka Air Dan Mendorong Sampai Ke Darat Sehingga Gelombang Menjadi Lebih Tinggi Jadi Kemarin Itu Hanya Sejangka Saja Karena Memang Tekan Kurang Dari Tiga Tiga Libar Waktu Itu Tetapi Jika Lebih Dari Itu Bisa Besar Apalagi Misalnya Jika Dia Memasuki Kawasan Teluk Yang Cukup Ideal Amplifikasi Atau Resonansi Gelombang Itu Bisa Saja Menjadi Sangat Tinggi Sekali Gelombang Dan Ini Juga Terjadi Di Beberapa Lokasi Selainya Dan Bisa Merusak Membunuh Juga Karena Tingginya Bisa Lebih Dari 5 Tetapi Alhamdulillah Kemarin Tekan Tidak Terlalu Besar Sehingga Gelombang Walaupun Sejengkelas Saja Kira-kira Sekitar 30-40 Sentimeter Di Mentawai Waktu itu Terima kasih Baik Mudah-mudahan Penjelasannya Menjawab Yang sudah Mengajukan Pertanyaan Satu lagi Untuk Pak Semedi Menghabiskan Pertanyaan Terkait Seberapa Besar Pengaruh Erosi Dan Akresi Pantai Terhadap Ketelitian Pengukuran Puma Apakah Bisa Dimampatkan Untuk Mengukur Laju Erosi Dan Akresi Pantai Terima Kasih Ini Menjadi Tantangan Berikutnya Sebetulnya Karena Kita Tahu Bahwa Erosi Atau Akresi Pantai Itu Dipengaruhi Oleh Aksi Gelombang Di Situ Jadi Memang Puma Yang memang Sudah Dipasang Di Sana Kemudian Dia Mampu Mengukur Dengan Frekuensi Tinggi Ini Sebagian Dari Retan-retan Kita Di Oceanografi Sangat Puma Ini Sehingga Bisa Dimanfaatkan Untuk Memahami Proses Dari Mekanika Gelombang Yang memang Bisa Menyebabkan Proses Erosi Di Kawasan Ini Apalagi Puma Ini Dilengkapi Dengan CCTV Kamera Yang bisa Langsung Melihat Secara Visual Kondisi Di Perairan Seperti Tadi Ditampilkan Misalnya Contoh Kasus Di Krakatau Itu Kurang Dalam Satu Detik Puma Ini Bisa Mengukur Sekitar Empat Data Artinya Ini Cukup Rapat Kemudian Juga Ada Visual Di Situ Waktu Itu Pernah Ada Swell Yang Cukup Besar Juga Masuk Di Daerah Di Kawasan Ini Dan Ini Itu Saja Bisa Menjadi Dasar Dalam Perhitungan Atau Validasi Model Untuk Misalnya Memahami Proses Akresi Atau Erosi Yang Terjadi Jadi Betul Bapak Ibu Sekalian Jadi Puma Ini Bisa Juga Dimanfaatkan Tidak Hanya Untuk Deteksi Tsunami Tetapi Juga Untuk Proses Hidrodinamita Yang Terjadi Di Kawasan Pesisir Terima kasih Pak Smedi Untuk Menjelasannya Ini Salah Satu Trigger Untuk Penelitian Berikutnya Terkait Pembangunan Puma Terima kasih Kita lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Untuk Pak Mudri Ini Ada Beberapa Pertanyaan Dan Beranak Pinak Yang Pertama Ini Sejauh Mana Hasil Penelitian Tentang Sesar Lembang Hubungannya Dengan RTRW Apakah Sudah Ada Petarawan Gempa Bumi Skala Detail Sudah Ada Sari Garis Sesar Kalau Ada Berapa Meta Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Kenapa Sesar Lembang Menghasilkan Beberapa Segmen Sesar Ada Yang Mekanisme Sesar Sinistral Dan Juga Oblik Kemudian Yang Ketiga Apakah Sesar Lembang Sepanjang 29 Kilometer Terjadi Dalam Satu Kali Periode Waktu Apakah Kalau Sesar Lembang Bergerak Mempengaruhi Aktivitas Gunung Tagban Perahu Dan Kali Itu Pertanyaan Dari Beberapa Audiens Dari Pak Imam Dan Pak Iwan Setia Pada Pak Mudri Dipersilahkan Pak Oke Terima Kasih Ini Ada Beberapa Pertanyaan Riset Jadi Saya harus Jawabnya Secara Riset Juga Jadi Untuk Tata Ruang Bapak Ibu Sekalian Jadi Ini Suatu Paradigma Baru Sekali Terutama Setelah Kejadian Gempa Bumi Palu Koro 2018 Pihak Kementerian ATR Sekarang Dulunya Ancaman Gempa Bumi Ditaruh Di Layer Ke 14 Atau 50 Saya Tidak Tau Tapi Karena Kejadian Gempa Bumi Akhirnya Parameter Sesara aktif Ditaruh Di Nomor Satu Terdepan Kemudian Desain Tata Ruang Itu Adalah Mengikuti Setelah Hasil Dari Penelitian Terutama Daerah-daerah Yang Sangat Berada Didekat Sesara aktif Khususnya Di Palu Koro Jelas Dari Data Itu Palu Koro Luar Biasa Setelah Kejadian Gempa Pihak BIG Dan Pemerintah PUPR Melakukan Survei LIDAR Di Dan Kita Mempunyai Data Yang Sangat Bagus Kali Dan Kita Sudah Publikasikan Dan Saya Share Juga Di Sini Itu Adalah Jalur Setelah Kejadian Gempa Jadi Itu Untuk Membangun Kota Palu Di Masa Depan Dengan Ancaman Sesar Palu Koro Supaya Lebih Aman Kasus Di Bandung Kita Sudah Mempunyai Data LIDAR Dan Kita Sudah Memetakan Jelas Data Itu Pun Juga Kita Share Kemana Dan Permasalahannya Itu Adalah Tata Ruang Itu Harusnya Riset Kan Tidak Cuma Tangan Saya Bapak Ibu Jadi Sampai Ketatanan Pemerintah Implementasinya Dan Sebagainya Itu Perlu Upaya Dari Kawan-kawan Yang Lain Yang Terutama Yang Berkecimpung Di Bidang Itu Untuk Mengadopsi Hasil Kita Untuk Sampai Ke Masyarakat Tetapi Detail Datanya Itu Sesuatu Yang Sudah Rinci Sekali Dan Kita Bisa Gunakan Kemudian Untuk Buffer Sebenarnya Kita Belum Memiliki Aturan Resmi Secara Negara Berapa Lebar Yang Tidak Boleh Dibangun Secara Resmi Oleh Pemerintah Jadi Kalau Kita Merujuk Dari Aturan Di Luar Negeri Semacam Di Amerika Itu Adalah Sekitar 15 Meter Kiri Kanan Jadi Total 30 Meter Itu Tidak Boleh Dibangun Faktanya Setelah Kita Gali Di Palu Koro Itu Sebenarnya 10 Meter Kiri Kanan Jadi 20 Meter Itu Sudah Jauh dari Itu Sudah Aman Jadi Itu Sebenarnya Yang Realnya Yang Kita Lihat Jadi 12 Tengah Atau 15 Meter Itu Sesuatu Yang Sudah Aman Dan Permasalahan Di Kita Ini Sorry Satu lagi Itu Di Filipin Filipin Luar Biasa Kota Manila Berada Didekat Sesara Aktif Akhirnya Pemerintah Sana Meneliti Dengan Khusus Tiga Kementerian Sekaligus Mereka Berani Jalur Sesara Aktif Itu Sekitar 6 Meter Jadi Jalur Garis Sesara Aktif Yang Sudah Dihasilkan Oleh Peneliti Berani 6 Meter Kiri Kanan Yang Sudah Boleh Dibangun Luar Sudah Boleh Dibangun Aman Tetapi Tetap Saja Harus Membangun Bangunan Tahan Gempa Itu Yang Saya Quote Jadi Itu Yang Harus Konsen Sekali Jadi Membangun Bangun Tahan Gempa Itu Harus Dilakukan Balik Lagi Kepertanyaan Ini Tadi Buffer Di Kota Bandung Jalurnya Sudah Jelas Tetapi Tinggal Pemerintah Daerah Mau Mengadopsi Mana Jadi Ini Adalah Tangan Panas Di Pemerintah Daerah Bagaimana Mengimplementasikan Hasil Ini Dan Satu Hal Lagi Yang Kita Konsen Juga Untuk Warga Jawa Barat Adalah Memang Sumber Gempa Itu Ada Di Lembang Tetapi Goncangan Itu Menyebar Sampai Ke Kota Bandung Dan Kota Bandung Itu Memiliki Kerapatan Penduduk Yang Sangat Padat Dan Kualitas Bangunan Yang Kita Tidak Tahu Jadi Itu Sesuatu Yang Harus Kita Waspadai Bersama Juga Itu Yang Konsep Oke Selanjutnya Kepertanyaan Peneliti Oleh Bapak Rapture Sekaligus Dan Bagaimana Oke Ini Adalah Pertanyaan Riset Luar biasa Bapak Ibu Sekalian Jadi Namanya Adalah Multifold Rapture Atau Partial Rapture Itu Bahasa Ilmiah Rigi Sekali Saya Bicara Jadi Itu Adalah Sebuah Sesar Itu Jarak Minimal Seberapa Yang Paling Kecil Yang Bisa Retak Dan Kalaupun Terjadi Retak Dia Bisa Lebih Dari Perkiraan Atau Tidak Itu Yang Penelitian Saat Ini Masih Berlangsung Kasus Palu Koro Itu Luar biasa Kita Memperkirakan Magnitude Maksimunya Itu Adalah 7 Yang Kita Perkirakan Tapi Yang Terjadi Adalah 7 Setengah Yang Kita Perkirakan Segmen Itu Yang Pecah Itu Adalah Satu-satu Segmen Selatan Tengah Kemudian Utara Tetapi Apa Yang Terjadi Dia Retak Sekaligus Sepanjang 170 Kilometer Dengan Magnitude 7 Setengah Jadi Itu Sesuatu Yang Diluar Perkirakan Kami Tapi Secara Definisi Sesara Aktif Itu Sesuatu Yang Sudah Sudah Jelas Kasus Dilembang Ini Adalah Kasus Yang Yang Masih Terus Berkembang Tetapi Secara Definisi Sesara Aktif Kita Sudah Konklud Bahwa Itu Confirm Adalah Sesara Aktif Kemudian Apakah Dia Bisa Retak Sekaligus Atau Dia Retak Sebagian Sebagian Ini Yang Jadi Pertanya Kalau Kajian Salah Satu Publikasi Yang Klinger Namanya Beliau Meneliti Sebuah Segmen Itu Minimal Adalah Sekitar 22 Sampai 30 Kilometer Itu Minimal Sebuah Segmen Dia Bisa Retak Itu Angkanya Sekitar Kita Punya Lembang 29 Kilometer Jadi Sangat Mungkin Minimum Itu Adalah 29 Kilometer Itu Yang Jadi Apakah Dia Bisa Lebih Besar Sangat Mungkin Juga Jika Ada Sesar Lain Yang Kita Tidak Teliti Dengan Rinci Di Sebelah Sebelahnya Itu Yang Kita Tidak Ketau Tetapi Bahwa Kita Harus Bersiap Siaga Kita Menggunakan Angka 6,5 Sampai 7 Itu Mungkin Angka Yang Kita Waspadai Bersama Sama Untuk Menyelamatkan Itu Sesuatu Yang Sudah Bagus Menurut Saya Itu Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Semoga Menjawab Baik Terima Kasih Ini Pertanyaan Terakhir Pak Kalau Sesar Lembang Bergerak Atau Ada Aktivitas Gunung Tauan Perahu Ya Pak Jadi Hubungan Antara Gunung Api Dengan Sesar Aktif Itu Sampai Sekarang Itu Tidak Ada Hubungan Empiris Yang Jelas Jadi Meletus Gunung Ini Sebentar Lagi Sesarnya Bergerak Itu Sampai Sekarang Tidak Ada Rumusan Yang Empiris Yang Jelas Menyatakan Hubungan Yang Jelas Kasus Yang Paling Bagus Itu Kasus Gempa Di Jogja Tahun 2006 Disitu Ada Gunung Api Juga Meletus 2010 Kalau Tidak Salah Dan Waktu Itu Ada Studi Yang Luar Biasa Dari Grup Jerman Dan ITB Dan BMKG Kalau Tidak Melakukan Survei Seismologi Sebelum Kejadian Gempa 2006 Dan Sesudah Kejadian Letusan 2010 Jadi Lengkap Sekali Peneliti Hasil Penelitiannya Sempat Saya Tanya Langsung Ketika Hubungan Getarannya Kanan Kiri Apakah Ada Suatu Koneksi Seismogram Yang Jelas Tipe Ini Memicu Tipe Itu Apakah Ada Hubungan Yang Jelas Tidak Bisa Kita Simpulkan Secara Jelas Hubungan Antara Sesar Aktif Aktif Sesar Aktif Yang Misalkan Gempa Buminya Dengan Aktif Letus Dengan Sangat Jelas Mungkin Itu Yang Saya Bisa Jawab Sampai Sekarang Terima Kasih Barangkali Sudah Menjawab Apakah Selembang Sepanjang 29 Kilometer Terjadi Dalam Satu Kali Periode Waktu Ya Mungkin Saya Jawab Lagi Ada Partial Rapture Ada Multifold Rapture Ada Minimum Rapture Rapture Itu Retak Yang Menghasilkan Gempa Itu Minimum Rapture Itu Yang Saya Bisa Jawab Jadi Minimum Length Rapture Dari publikasi Dari grupnya Jan Klinger Itu grupnya Perancis Beliau meneliti Di seluruh dunia Jadi Retakan Minimumnya Itu Rapture Antara Panjangnya Antara 22 Kilo Sampai 30 Kilo Jadi Itu Minimumnya Jadi Sesar Lembang 29 Kilometer Jadi Masuk Dalam Ring Itu Jadi Kemungkinan Bisa Terjadi Sekaligus Semuanya Minimumnya Seperti Itu Kemudian Dia Bisa Jadi Multifer Rapture Yang Lebih Besar Lagi Malah Lebih Besar Dari Perkurangan Kita Di Atas 7 Setengah Itu Sesuatu Yang Mungkin Jadi Tapi Kita Tidak Tahu Sesar Di Kanan Kirinya Itu Yang Kita Konsen Tapi Minimum Yang Lebih Kecil Yang Makin Kecil Kecil Biasanya Bukan Full Energi Yang Sebenarnya Itu Semacam Foresok Kecil Kecil Sebelum Trigger Yang Besarnya Jadi Full Leng Dari Sesar Lembang Menurut Hemat Saya Untuk Kita Kewaspadaan Lebih Baik Kita Mewaspadai Angka Yang Wise Yang Bijaksana Itu Antara Angka 6,5 Sampai 7 Itu Menurut Saya Angka Yang Kita Harus Persiapkan Bersama Menurut Saya Lebih Baik Kita Di Posisi Itu Terima Terima Baik Pak Terima Kasih Pak Penjelasannya Barangkali Sebelum Kita Tutup Ada Satu Pertanyaan Buat Bu Terkait Pemilihan Metode TRIJRS Apakah Pemilihan Metode Ini Dipilih Karena Ada Hubungannya Dengan Karakteristik Jawa Barat Atau Metode Ini Lebih Unggul Dibandingkan Metode Yang Berangkali Itu Untuk Pemilihan Metode Kenapa Kita Menggunakan Trigus Itu Trigus Itu Mempunyai Apa Namanya Parameter Yang Sangat Kompleks Kemudian Trigus Itu Juga Menghitung Faktor Pemicu Hujan Dan Trigus Itu Menghitung Faktor Keamanan Untuk Menghitung Faktor Keamanannya Terhadap Sabian Lereng Kemudian Dari Faktor Keamanan Itu Kita Dapat Nilai-nilainya Baru Kita Mengklasifikasikan Berdasarkan Nilai-nilai Yang Kita Running Itu Fk-nya Keluar Faktor Keamanannya Baru Kita Diklasifikasikan Kerentanannya Pak Berdasarkan Word-nya Itu Jadi Hasil running-nya Kita Kita Kelasnya Itu Berdasarkan Faktor Keamanan Bukan Dari Faktor Pembobotan Parameter Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Apa Namanya Kejadian Longsor Sebelumnya Kalau Statistik Kan Kita Harus Punya Data Historikal Dulu Baru Ditumpang Tidikan Dengan Masing-masing Parameter Kalau Trigus Itu Dia Menghitung Setiap Parameternya Parameter Kesabilan Lereng Dia Dihitung Kemudian Untuk Infiltrasinya Sendiri Dia Dihitung Jadi Keluar Kerentanannya Itu Benar-benar Berdasarkan Faktor Keamanan Lereng Bukan Bukan Hanya Pembobotan Antar Parameter Baik Baik Terima kasih Kita Masuk Ke Penghujung Acara Waktu Sudah Menyudukan 11 24 Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Para Nasumber Yang Sudah Hadir Memberikan Penjelasan Serta Menjawab Pertanyaan Dari Beberapa Audiens Sebelum Kita Tutup Barangkali Ada Crosing Statement Dari Pak Mudrik Bagi Perangkat Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dari Tiga Tiga Materi Yang Sudah Dipaparkan Tadi Maka Kepada Pak Mudrik Kami Persilahkan Baik Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Kehormatan Bagi Saya Untuk Mengisi Acara Ini Secara Prinsip Itu Adalah Kami Sebagai Peneliti Sudah Sudah Menghasilkan Hasil Yang Menurut Saya Sesuatu Yang Sudah Solid Kemudian Rinci Juga Dengan Data-data Yang Bagus Dan Kita Bisa Pertanggung Jawabkan Secara Ilmiah Juga Dan Harapan Saya Adalah Bola Ini Harus Diteruskan Oleh Kawan-kawan Yang Bertanggung Jawab Untuk Selanjutnya Ke Masyarakat Terutama Ketata Ruang Kemudian Kesiapsiagaan Kemudian Pendidikan Masyarakat Ke Anak Sekolah Dan Sebagainya Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Bekerja Bersama-sama Tidak Bisa Dari Kabri Sendiri Kemudian Kita Bisa Mengembangkan Sesuatu Dengan Lebih Aman Untuk Masyarakat Seluruhnya Dan Ini pun Kita Bisa Gunakan Sebagai Sarana Pariwisata Edukasi Dan Bisa Spesifik Di Indonesia Bahkan Bahwa Lokasi Ini Lokasi Yang Bisa Kita Angkat Sebagai Lokasi Studi Lokasi Wisata Yang Aman Dari Ancaman Dan Kita Bisa Wisata Edukasi Dengan Baik Sesat Aktif Mungkin Itu Yang Saya Bisa Berikan Terima Terima Kasih Pak Mudrik Untuk Posting Statement Saya Dan Tim Dari BPDO Preversi Serta Dari Tim Brin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Audiens Yang Sudah Menyepatkan Waktunya Untuk Hadir Memperoleh Pengetahuan Baru Dan Pengalaman Dari Pakar-pakar Narasumber Yang Hebat Pada Peserta Yang Hadir Kami Mohon Apabila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Dalam Penyelenggaran Diseminasi Ini Apalagi Di bulan Depan Dengan Badan Disit Dengan Nasional Untuk Tema Yang Berbeda Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Smedi Pak Mudri Bukhari Terima 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 Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima